9 Star Hegemon Body Arts Season 130 Bab 1291 pedang kembali ke sumbernya. Suara pedang yang kembali ke sarungnya sangat jelas. Tetapi ahli korupsi merasa jantungnya telah dihancurkan oleh palu. Setelah itu, dunia tiba-tiba terbelah. Dia kaget, seni magis macam apa ini? Dia tiba-tiba mengerti sesuatu tepat sebelum penglihatannya berubah selamanya menjadi gelap. Dua bagian tubuhnya jatuh dari langit. Sebelum mereka menyentuh tanah, Yue Zifeng sudah menembak ke arah ahli transformasi jiwa rusak lainnya. Awas, dia seorang kultifator pedang. Dia bisa mengabaikan perbedaan basis kultifasi. Memperingatkan seorang ahli transformasi jiwa yang rusak. Tapi itu sudah terlambat. Pedang Yue Zifeng sekali lagi keluar dari sarungnya, berkedip di udara. Ahli transformasi jiwa lainnya dipotong menjadi dua. Bahkan item rajanya pun terbelah. Ahli transformasi jiwa berturut-turut dibunuh oleh murid Foundation Forging, dan masing-masing dalam satu tembakan. Itu membuat hati para ahli korupsi menjadi dingin. Pedangnya sekali lagi kembali ke sarungnya, dan Yue Zifeng bergegas pergi, memilih target berikutnya. Warna yang tidak sehat sekarang muncul di wajahnya. Ledakan. Seorang ahli transformasi jiwa terlempar kembali oleh ayunan kekuatan penuh tombak Gu Yang. Tepat pada saat itu, Yue Zifeng menerkam, memusnahkan tubuhnya dan jiwa. Zifeng, santai saja. Anda terlalu memaksakan diri, Gu Yang memperingatkan dengan tenang. Wajah Yue Zifeng menjadi abu-abu. Dia menggunakan seni rahasia yang menakutkan untuk memberikan dirinya kekuatan yang luar biasa, yang merupakan satu-satunya alasan dia bisa secara berurutan membunuh ahli transformasi jiwa dengan mudah. Tapi seni rahasia semacam ini pasti memiliki efek samping yang mengerikan. Tidak ada pilihan lain. Para sesepuh tidak bisa mengatasinya. Jangan khawatirkan aku. Yue Zifeng mengangguk mengakui dan sekali lagi melesat keluar. Bunuh pembudidaya pedang itu, kita tidak bisa membiarkan dia tumbuh dewasa. Para ahli yang rusak melihat betapa menakutkannya Yue Zifeng. Saat ini, dia berada di ranah penempaan yayasan, tetapi langsung bisa membunuh ahli transformasi jiwa. Jika dia dewasa, dia pasti akan menjadi kutukan dari jalan yang rusak. Dia harus ditebas sekarang. 13 ahli transformasi jiwa menembak Yue Zifeng pada saat yang sama, berharap untuk membunuhnya di pertukaran pertama. Yue Zifeng menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Ketika matanya kembali terbuka, gambar pedang muncul di dalamnya. Yue Zifeng perlahan mengangkat pedangnya. Yang mengejutkan, langit dan bumi juga tampak melambat. Saat pedang Yue Zifeng bergerak, gambar pedang mulai muncul. Mereka sebenarnya sangat padat dan realistis, tampak seperti pedang sungguhan. Saat pedangnya menyelesaikan revolusi penuh di udara, bayangan pedang di sekelilingnya tampak seperti bunga teratai yang mekar. 81 pedang tajam diarahkan ke segala arah. Dalam sekejap, ekspresi musuh berubah total. Mereka merasakan ledakan rasa sakit di jiwa mereka. Itu adalah hasil dari merasakan bahaya fana menekan mereka. Mereka hampir secara naluriah menghentikan serangan mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Pedang kembali ke sumbernya. Petik 2 81 pedang Yue Zifeng ditembakkan seperti 81 sambaran petir. Ceritan ketakutan terdengar bersamaan dengan suara daging yang ditusuk. Ketiga belas ahli transformasi jiwa itu semuanya terbunuh dalam sekejap. Seorang murid Foundation Forging telah membunuh lebih dari 10 ahli transformasi jiwa dalam satu serangan. Seluruh medan perang terdiam sesaat, karena ini telah melampaui semua pemahaman mereka. Meskipun pembudidaya pedang telah diakui sebagai pembudidaya ofensif nomor satu selama puluhan ribu tahun, secara berurutan membunuh ahli dua alam di atas diri sendiri masih sulit diterima. Setelah serangan ini, mata Yue Zifeng menjadi lesu. Dia jatuh dari langit tanpa sedikitpun fluktuasi kehidupan. Zifeng, Du Yang dan yang lainnya berteriak kaget. Mereka tidak menyangka Yue Zifeng telah mengorbankan energi hidupnya sendiri untuk membunuh para ahli ini. Ambil mayatnya. Para ahli korupsi menjadi serakah. Jika mereka bisa mengambil mayat Yue Zifeng, mungkin mereka bisa mengintip beberapa misteri pedang dao. Enyahlah. Spirit of the Earth, bunuh mereka. Petik 2. Dua teriakan terdengar pada saat bersamaan, dan bumi terbelah. Dua raksasa bumi besar menyerang, menghalangi para ahli korupsi. Para ahli korup itu mendengus dingin dan menyerang, menyerang dua raksasa bumi dengan sinar cahaya. Raksasa bumi tidak mampu menahan serangan lebih dari 10 ahli transformasi jiwa sekaligus, dan tubuh bagian atas mereka meledak, hanya menyisakan bagian bawah mereka. Ahli transformasi jiwa yang rusak melanjutkan, tetapi ekspresi mereka dengan cepat berubah. Raksasa bumi tiba-tiba menyesali dari bagian bawah mereka, sekali lagi menghalangi jalan mereka. Ah. Salah satu ahli transformasi jiwa rusak terlalu maju untuk berhenti. Akibatnya, salah satu raksasa bumi bertepuk tangan seperti menamparkan nyamuk, membunuhnya. Raksasa bumi animasi ini telah dipanggil dari kejauhan oleh Li Qi dan Song Mingyuan. Mereka dikendalikan oleh mereka berdua, tetapi energi mereka berasal dari bumi. Saat ini, Li Qi dan Song Mingyuan juga berada di peringkat delapan Celestial, dan menambahkan apa yang telah mereka pahami dalam katalog Suantian, kendali mereka atas energi bumi telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi meski raksasa bumi ini kuat, tubuh mereka terlalu besar, membuat gerakan mereka canggung. Serangan mereka mudah dihindari, yang membuat kekuatan membunuh mereka rendah. Ahli korupsi yang sudah mati itu hanya bisa menyalahkan kesialannya. Para ahli transformasi jiwa rusak lainnya buru-buru mundur. Mereka hampir berbagi nasib yang sama dengan rekan mereka yang jatuh. Tepat pada saat ini, Li Qi menangkap Yue Zifeng. Dengan cermat memeriksanya, Li Qi benar-benar menemukan bahwa Yue Zifeng tidak memiliki sedikitpun kehidupan di dalam dirinya. Fluktuasi spiritualnya juga telah menghilang. Kesedihan memenuhi Li Qi. Dia tidak dapat menerima memiliki saudara laki-laki, yang telah bertarung bersamanya selama bertahun-tahun melalui hidup dan mati, jatuh tepat di depannya. Dia belum mati. Lindungi tubuhnya, dan terutama pedangnya. Tepat pada saat ini, suara Meng Qi terdengar. Dari semua orang di sini, kekuatan spiritual Meng Qi adalah yang terkuat. Awalnya, dia juga terkejut bahwa Yue Zifeng akan melakukan hal seperti ini. Ini masih belum waktunya untuk menyeret musuh ke bawah dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tapi dia segera menyadari bahwa dengan serangan terakhirnya, jiwa Yue Zifeng dan bahkan nyawanya telah menyatu ke dalam pedangnya. Itulah yang memungkinkannya melepaskan kekuatan yang begitu mengejutkan. Saat ini, jiwa dan energi hidupnya ada di dalam pedangnya, sementara tubuhnya telah menjadi sekam. Adapun mengapa dia melakukan hal seperti itu, tidak ada yang tahu. Tapi tidak peduli apa, baginya untuk membunuh begitu banyak ahli transformasi jiwa rusak sejak awal telah sangat mengurangi tekanan pada yang lain. Tingkat kematian Raja Sekte Suantian Dao telah sangat melambat. Kata-kata Meng Qi menyenangkan semua orang. Li Qi buru-buru memanggil peti mati dan menempatkan Yue Zifeng dan pedangnya dengan hati-hati di dalam. Begitu saja, dia membawa peti mati di punggungnya. Pada saat ini, Bao Bu Ping dan Chang Hao tercengang. Pertama, Guo Ran, Meng Qi, dan Tang Wan Er menyerang. Lalu Wilde, Yue Zifeng, Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan yang menampilkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Hua Xiu, Zhao Zian, Wang Zhen, Mu Qingzuan, Sumo, dan yang lainnya juga bertarung habis-habisan. Kekuatan pertempuran mereka juga sangat besar. Melihat sosok-sosok kuat ini, Bao Bu Ping dan Chang Hao merasa mereka telah menjadi orang biasa. Mereka bukan lagi puncak jenius surgawi dari Sekte Pertempuran Membelah Surga. Berengsek, saudara, kita juga harus berwajah. Ini hanya bawahan Long Chen, tapi kami adalah saudara laki-lakinya, kata Bao Bu Ping diam-diam kepada Chang Hao. Chang Hao mengangguk. Hari ini, dia menerima pukulan yang cukup keras. Masing-masing orang ini lebih galak dari yang terakhir. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua hanya akan menjadi figuran. Itu tidak bisa diterima. Jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen, maka baiklah. Bagaimanapun, dia adalah monster. Tetapi jika mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, mereka tidak akan bisa menunjukkan wajah mereka lagi. Bekerja sama. Petik 2. Chang Hao dan Bao Bu Ping saling pandang. Selama bertahun-tahun bersama, mereka langsung memahami pikiran orang lain. Krune seperti sisik menutupi tubuh mereka saat mereka mengaktifkan Pertempuran God Blessing. Krune itu menjadi berwarna darah karena mereka juga mengaktifkan darah roh mereka. Seperti singa yang marah, mereka mengeluarkan raungan marah dan menyerang ahli transformasi jiwa yang rusak. Split the Heavens 4. Dua gambar pedang besar jatuh ke arah ahli transformasi jiwa rusak. Pakar itu buru-buru memblokir. Dengan suara ledakan, dia memuntahkan darah. Tapi sebelum dia bisa pergi kemana-mana, bayangan pedang lain jatuh, meledakkannya berkeping-keping. Kerja sama Bao Bu Ping dan Chang Hao berjalan mulus. Meskipun kelihatannya mereka telah menyerang pada saat yang sama, mereka tidak melakukannya. Serangan Chang Hao lebih dulu, dan aura serta cahayanya menyembunyikan serangan Bao Bu Ping. Itu tampak seperti serangan kombinasi dari mereka berdua, tetapi ketika ahli transformasi jiwa rusak memblokirnya dan sedikit santai, serangan kedua menyerang, membunuhnya. Of. Yang pertama. Of. Yang kedua. Of. Yang ketiga. Gambar pedang besar mereka tidak mengungkapkan petunjuk apapun tentang bagaimana mereka membunuh ahli transformasi jiwa. Tiga dari mereka meninggal secara berurutan. Medan perang kacau balau. Meskipun ahli transformasi jiwa rusak telah mengalami banyak pertempuran, mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu aneh. Ada sekelompok murid yayasan tempa membunuh ahli transformasi jiwa. Di kejauhan di mana cermin reinkarnasi berhadapan dengan tengkorak dewa yang rusak, Li Tian Suan dengan tenang menonton pertempuran di bawah. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Hasil ini adalah sesuatu yang sudah lama dia harapkan. Dalam sekte Suan Tian Dao, hanya dia yang menyadari kekuatan sejati Dragon Blood Legion. Itulah satu-satunya alasan dia mempersiapkan diri untuk mengonsumsi sepotong besar daging kali ini. Dibandingkan dengan ketenangan Li Tian Suan, ekspresi kurcaci itu semakin tidak sedap dipandang. Setelah menghitung dan mempersiapkan berbagai hal, dia masih jatuh ke dalam skema Li Tian Suan. Pada saat ini, kurcaci itu melihat ke lokasi yang jauh di langit, tempat yang diselimuti oleh riak putih. Itu adalah medan perang Longchen dan Guiyan. Saat ini, situasinya sudah tidak menguntungkan di jalur korupsi. Mereka tidak lagi memiliki kartu truf untuk membalikkan keadaan. Terserah Guiyan. Bab 1292 tidak menyenangkan. Ledakan. Tinju Longchen bertabrakan dengan Guiyan. Ruang angkasa berdesir dengan hebat dari tabrakan itu. Tapi rune putih yang membentuk medan perang terpisah ini tidak terpengaruh oleh kekuatan mereka. Tidak ada tanda-tanda mereka rusak. Dalam pertukaran pertama mereka, tubuh Longchen dan Guiyan bergetar dari kekuatan satu sama lain. Mereka telah ditarik dalam pertukaran pertama ini. Kekuatanmu tidak buruk, tapi pertempuran tidak diputuskan hanya dengan kekerasan. Petik 2 Tinju Guiyan tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan dia menyerang Tinju Longchen. Dia mengubah gerakan dengan sangat cepat. Guiyan jelas merupakan seseorang dengan pengalaman pertempuran yang hebat. Ketika tinjunya berubah menjadi cakar, kukunya benar-benar tumbuh lebih dari satu inci dengan rune yang berkedip. Mereka menjadi sangat tajam. Namun, Longchen dengan dingin mendengus dan tidak mundur. Sebagai gantinya, dia sekali lagi mengeluarkan pukulan, tapi kali ini, sisik hijau menutupi tinjunya. Bang! Beberapa garis darah muncul di tangan Longchen. Bahkan sisiknya tidak dapat sepenuhnya memblokir pukulan tajam Guiyan. Pada saat yang sama saat dia mengirimkan pukulan ini, Longchen meluncurkan tendangan seperti kilat ke Guiyan. Itu sangat cepat sehingga membuatnya lengah, tapi Guiyan nyaris berhasil menghindari tongkat nyawanya menemui takdir yang mengerikan. Namun, tendangan Longchen masih berhasil mengenai perutnya. Dia terlempar ke belakang, merasakan ledakan rasa sakit. Longchen melihat tinjunya yang berdarah, terkejut. Cakar Guiyan bahkan lebih tajam dari item King. Itu bahkan bisa mematahkan pertahanan sisik naganya. Jika Guiyan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dengan cakar berkat tendangannya, tinjunya mungkin akan menjadi bubur berdarah sekarang. Adapun Guiyan, dia sama terkejutnya dengan Longchen. Langkah Longchen ini terlalu aneh, dan akibatnya sangat berbahaya. Jika dia membiarkan tendangan Longchen mengenai tongkat nyawanya, rasa sakit itu akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Itu akan merepotkan. Anda memiliki beberapa trik, tetapi itu tidak berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menantang saya. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari peringkat 9 Celestial. Petik 2 9 bunga di sekitar Guiyan awalnya hanya kuncup bunga. Tapi sekarang, mereka perlahan mekar. Setiap bunga memiliki 9 kelopak, dan setiap kelopak memiliki 9 urat. 9-9 melambangkan puncak langit dan bumi. Dunia tiba-tiba tampak membungkuk ke arah Guiyan. Seolah-olah dia menjadi penguasa ruang ini, seolah-olah semua energi dunia telah dihisap hingga kering olehnya. Semua ahli yang bertarung di kejauhan melihat dengan ngeri. Apakah mereka berasal dari jalan yang benar atau rusak, mereka dapat dengan jelas merasakan energi dao surgawi mereka tiba-tiba turun. Jelas, semua energi dao surgawi mengalir menuju Guiyan. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan setengah dari apa yang biasanya mereka miliki. Karena semua orang adalah Celestial, mereka semua sama-sama lemah, sehingga perbedaan kekuatan di antara mereka tidak berubah. Tapi ada beberapa orang yang tidak beruntung. Mereka adalah ahli transformasi jiwa rusak yang melawan Wilde. Kekuatan mereka turun, sementara Wilde tidak terpengaruh sama sekali. Dengan hanya satu ayunan tongkat Wilde, mereka tidak lagi bisa bertahan. Pertarungan yang awalnya seimbang segera dibalik. Wilde membunuh tujuh ahli transformasi jiwa rusak hanya dalam sekejap. Ini menyebabkan gangguan besar di antara para ahli korupsi, dan lebih dari selusin dari mereka segera fokus pada Wilde. Sama seperti ini, tekanan di sisi Suantian Dao Sekte berkurang sekali lagi. Namun, jalur rusak masih memiliki terlalu banyak ahli transformasi jiwa. Tapi sekarang, moral antara kedua belah pihak telah berubah total. Jalan rusak telah diberi pukulan berdarah berkali-kali, para ahli mereka terbunuh. Semangat mereka menurun. Bagaimanapun, mereka telah memegang keunggulan absolut di awal ketika baru saja Long Chen dan orang-orang Sekte pertempuran membelah surga terjebak dalam formasi mereka. Mereka seperti kura-kura di dalam kendi yang bisa dibunuh kapan saja. Tapi kemudian Li Tiansuan tiba-tiba muncul. Sedikit demi sedikit, keuntungan mereka direnggut. Sekarang mereka seimbang. Dan menyebut diri mereka serasi hanyalah cara untuk menghibur diri mereka sendiri. Memang benar jika Anda hanya melihat pada permukaan sesuatu, tetapi sebenarnya, jalan yang benar sejauh ini telah kehilangan sangat sedikit orang, sedangkan jalan yang rusak telah menderita kerugian besar. Hal yang paling mengurangi semangat mereka adalah bahwa mereka tidak lagi memiliki kartu truf untuk membalikkan keadaan. Mereka hanya bisa terus bertarung seperti ini. Ini semacam siksaan bagi mereka. Adapun pihak benar, mereka hanya menemukan kejutan yang menyenangkan setelah kejutan yang menyenangkan. Tampilan jenius surgawi mereka telah benar-benar memicu moral mereka, membawa kekuatan tempur mereka ke puncak. Pihak yang rusak melihat itu dan tahu bahwa itu bukan pertanda baik. Jika beberapa sosok yang luar biasa juga bisa muncul di pihak mereka dan memberikan serangan balik yang menakjubkan kepada musuh mereka, bahkan jika itu hanya membunuh satu atau dua orang jenius mereka, moralitas akan seimbang. Sayangnya, tidak ada sosok seperti itu yang muncul. Meskipun pihak rusak juga memiliki peringkat 8 Celestial, dibandingkan dengan sosok ganas dari Dragon Blood Legion, mereka tidak berharga. Sekarang pihak korab berada dalam posisi pasif. Mereka menunggu kesempatan, dan sebagian besar harapan mereka terletak pada pertempuran di langit. Di atas langit, sembilan bunga guian mekar sepenuhnya di sekelilingnya. Setiap bunga memiliki panjang sembilan kaki, membentuk cincin bunga besar di belakangnya. Tekanan yang menakutkan itu mengandung kehendak langit dan bumi. Itu adalah sesuatu yang orang lain bahkan tidak berani hadapi. Apakah kamu lihat? Ini adalah manifestasi dao surgawi sejati dari peringkat 9 surgawi, sembilan bunga mewujudkan tao surgawi. Setiap bunga, setiap urat, setiap bagiannya mewakili sebuah dao. Bersama-sama, itu terdiri dari semua tao, dan di depannya, bahkan langit dan bumi harus tunduk. Apa yang akan kamu lakukan untuk melawanku? Guian dengan acu-ta'acu menatap Longchen seperti seorang penguasa yang melihat orang biasa. Ini adalah kepercayaan Guian. Setiap Celestial harus tunduk di depan peringkat 9 Celestial. Ini adalah kehendak surga, tau surgawi. Jika Anda tidak tunduk, Anda akan dibunuh. Jika itu adalah peringkat 8 Celestial biasa yang menghadapi Guian, mereka mungkin akan gemetar ketakutan. Itu karena tekanan ini datang dari Heavenly Tao. Jangankan bertarung, hanya bisa berdiri dengan mantap tidaklah buruk. Tapi sayangnya bagi Guian, tekanan dao surgawi semacam ini tidak berguna melawan Longchen. Tekanan ini dibuat-buat, dibuat oleh orang biasa. Longchen telah menghadapi hukuman surgawi berulang kali. Itu mewakili hukum langit dan bumi yang sebenarnya. Bahkan dalam menghadapi hukuman surgawi, Longchen tidak menyerah. Tekanan semacam ini tidak lebih dari sekadar kentut baginya. Melihat Guian berusaha menggunakan tekanan dao surgawinya untuk membuatnya tunduk, bibir Longchen melengkung menjadi senyuman sedingin es. Dia menghela nafas, karena kamu adalah lawanku, aku menyarankan kamu untuk tidak menggunakan manifestasi seperti ini. Petik 2 Oh, mengapa demikian? Tanya Guian. Karena itu sangat tidak menyenangkan. Petik 2 Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau apakah kamu hanya bertingkah bodoh? Tidakkah kamu tahu bahwa karangan bunga digunakan untuk orang mati? Setelah memanggil karangan bunga sebesar itu untuk dirimu sendiri, apakah kamu tidak merasa seperti sedang meminta kematian? Longchen menunjuk ke cincin bunga besar di belakang Guian. Longchen tidak berbicara dengan tenang, dan banyak orang di medan perang di bawah diam-diam memperhatikan pertempuran mereka di atas. Jadi hampir semua orang mendengarnya. Bos benar-benar bosnya. Perbandingan ini benar-benar mirip. Ya, itu benar-benar mirip. Guoran memegang busur silang dan terus-menerus menyerang ahli transformasi jiwa rusak untuk memberi orang lain kesempatan untuk membunuh mereka. Tapi dia tidak lupa bersorak. Yang lain juga melihat dengan aneh cincin bunga di belakang Guian. Jujur saja, bentuknya benar-benar mirip. Tentu saja, jika ada beberapa tiang yang menghubungkan semuanya, itu akan terlihat lebih mirip. Bodoh-bodoh, kamu menghujat Tao Surgawi. Saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan yang tidak dapat anda peroleh bahkan jika anda berkultivasi selama 10 ribu tahun. Guian sangat marah. Longchen sebenarnya mengejek status peringkat 9 celestial yang paling dia banggakan. Mengikat Tao Surgawi. Krune manifestasi Guian menyala, dan langit dan bumi bergetar. Energi tak terlihat mengunci Longchen. Ekspresi Longchen segera berubah. Dia tiba-tiba merasa seperti ruang telah berubah menjadi padat di sekelilingnya. Dia tidak bisa bergerak. Sekarang kamu harus tahu betapa menakjubkan peringkat 9 celestial. Idiot, beraninya kau mengejek bunga Grandaoku. Guian mencibir saat melihat ekspresi Longchen berubah. Dia mengulurkan tangan untuk lehernya. Armor pertempuran naga hijau. Tepat saat tangan Guian hendak menggapainya, Longchen menjerit pelan. Po. Sebuah tangan yang tertutup sisik hijau mengayunkan busur yang dalam dan indah, menamparkan wajah Guian, membuatnya mengerang kesakitan saat dia membalas seperti bintang jatuh. Dia menabrak perbatasan ruang pertempuran terpisah ini. Tapi anehnya, penghalang di sekitar ruang ini sedikit memanjang dan kemudian memantulkannya kembali. Itu tidak rusak sama sekali. Bos itu perkasa. Tamparan Longchen benar-benar mengejutkan para ahli korupsi. Hanya Guoran yang langsung bersorak. Guoran tahu bahwa Longchen adalah jiwa dari Dragonblood Legion. Setiap tindakannya dapat meningkatkan moral para prajurit Dragonblood. Bos itu perkasa. Seperti yang diharapkan, semua prajurit Dragonblood mengeluarkan teriakan eksplosif. Tamparan Longchen ini menyebabkan moral mereka melonjak. Di dalam hati mereka, Longchen adalah dewa yang tak terkalahkan. Tapi lawannya adalah Celestial Peringkat Sembilan yang menakutkan yang bisa menekan semua jenius surgawi lainnya. Bahkan pada jarak yang sangat jauh ini, mereka merasakan tekanan yang sangat besar darinya. Namun, Longchen tidak peduli dengan Peringkat Surgawi. Tidak peduli apa, dia masih bisa mengirim orang terbang dengan tamparan di wajahnya. Hal ini membuat kepercayaan diri mereka melambung tinggi. Kekhawatiran mereka terhapus oleh tamparan ini. Para prajurit Dragonblood benar-benar melupakan Longchen dan fokus membantai lawan mereka. Ini adalah kesempatan langka untuk mengumpulkan pahala. Itu akan memperkuat Sekte Suantian Dao serta Legiun Dragonblood. Longchen, jika aku tidak mengulitimu, merobek semua ototmu, mengukir hatimu, dan memurnikan jiwamu, aku, Guiyan, akan bersumpah aku bukan manusia. Guiyan meraum marah. Bunga-bunga di belakangnya bergetar saat dia sekali lagi menembaki Longchen dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1293 Semangat Melonjak Guiyan saat ini seperti singa yang marah. Dengan semua energi dao surgawi sekitarnya melilitnya, tampaknya bahkan langit marah. Dalam kehidupan Guiyan, penghinaan pertamanya dilakukan oleh Leng Yuyan. Tapi Leng Yuyan adalah wanita yang ingin dia kejar, dan bahkan dipotong olehnya tidak bisa menghapus kecintaannya padanya. Di jalan yang rusak, kekuasaan adalah segalanya. Leng Yuyan tidak hanya sangat cantik, dia juga memiliki keagungan bawaan yang membuat orang lain tidak berani menghujatnya. Tapi yang paling penting, kekuatannya cukup untuk mengguncang jalur rusak. Dia menyapu siapapun di alam yang sama. Dikalahkan olehnya adalah sesuatu yang bisa diterima Guiyan. Tapi dia tidak bisa menerima bahwa hati Leng Yuyan berisi gambar Longchen. Dari kata-katanya, dia dengan jelas memandang tinggi Longchen. Jadi dia datang hari ini untuk mempermalukan Longchen dan membuktikan bahwa dia ribuan kali lebih kuat darinya. Dia adalah seorang jenius surgawi tertinggi, peringkat sembilan celestial, seseorang yang bisa meremehkan semua celestial lainnya. Tapi wajahnya telah ditampar oleh Longchen. Itu adalah penghinaan yang tak tertahankan. Longchen, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Guiyan meraung. Tinjunya diselimuti oleh Rune yang kuat. Pukulan ini menyebabkan ruang hancur berantakan. Dengan semua energi dao surgawi di sekitarnya yang mendukungnya, tinju ini pasti telah mencapai semacam puncak kekuatan. Ini bukan lagi hanya serangan Guiyan. Itu adalah serangan langit dan bumi. Ambisi besarmu ini pasti akan gagal. Mata Longchen berkobar dengan niat pertempuran. 108 ribu platform abadi dan empat lautan kinya semuanya berputar. Longchen tidak lagi menahan kekuatan apapun, dan dia mengirimkan pukulan. Ledakan. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Gelombang kidan angin astral melonjak, menghantam tepi ruang pertempuran ini. Dalam sekejap, ruang pertempuran asli meningkat 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Tapi meski begitu, penghalang putih di sekitar mereka tidak pecah. Melihatnya mengembang seperti balon, orang-orang yang bertempur di bawah semuanya terkejut. Meskipun formasi itu menghalangi kekuatan sebenarnya untuk mencapai mereka, hanya tekanan yang mereka rasakan dari atas sana yang memberi mereka sensasi bahaya fana. Para ahli transformasi jiwa yang rusak sangat terkejut. Meskipun mereka telah melihat Longchen melawan ras kuno dan ahli transformasi jiwa menarapil, mereka tidak merasa dia begitu kuat. Sebaliknya, mereka mengira bahwa para ahli jalan benar terlalu bodoh dan mudah dipermainkan. Tapi sekarang ketika mereka melihat kekuatan penuh Longchen, mereka menyadari bahwa Longchen tidak pernah bertarung dengan serius sebelumnya. Sebenarnya, pada saat itu, Longchen tidak berani bertarung habis-habisan, karena secara tidak sengaja menyentuh segel darah berdaulat akan menjadi kematian yang terlalu cemberut. Sekarang dia tidak lagi merasa was-was. Sekarang mereka melihat kekuatan sejatinya, para ahli jalur rusak akhirnya mengerti mengapa para jenius surgawi sekuat Wilde, Guoran, Yuezifeng, Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya semua bersedia mengikuti Longchen. Tampilan ini benar-benar menunjukkan kepada mereka bagaimana Longchen mampu memimpin pasukan yang begitu kuat. Bahkan peringkat delapan Celestial akan benar-benar ditekan oleh peringkat sembilan Celestial, tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Tapi Longchen, seseorang yang bahkan bukan Celestial, sebenarnya bertarung secara seimbang dengan Guiyan. Dia hanya bisa disebut monster. Dalam pertukaran pertama, tidak satupun dari mereka mendapat keuntungan. Longchen dan Guiyan sama-sama meraung dan bertukar badai pukulan yang sengit. Setiap serangan mengejutkan yang mampu menghancurkan gunung, mengeluarkan suara ledakan yang memekatkan telinga yang menyebabkan bintang-bintang bergetar. Ini adalah bentrokan kekuatan murni tanpa teknik apapun. Mereka benar-benar fokus pada pertarungan dengan kekuatan. Setiap tabrakan seperti letusan gunung berapi, krune berputar di udara dan angin astral meledak. Orang-orang di bawah hanya bisa melihat samar-samar dua sosok yang terus berbenturan. Kekuatan yang menakutkan, monster macam apa itu Longchen? Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia bisa bersaing dengan kekuatan Heavenly Tao. Salah satu ahli transformasi jiwa jalur rusak mendongak dengan kaget. Saat ini, Longchen memiliki cincin surgawi 3000 meter di belakangnya, dan tubuhnya tertutup sisik. Tak satupun dari gerakannya mengandung fluktuasi rune dao surgawi. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekerasan. Kehendak surga jelas menabrak Longchen. Tekanan itu telah mencapai alam yang mereka bahkan bisa melihatnya dengan mata mereka. Orang lain tidak akan punya pilihan selain berlutut di hadapan tekanan ini. Mereka tidak akan berani bergerak di hadapan kekuatan surga. Tapi cincin surgawi Longchen tampaknya mendorong langit dan bumi, menahan tekanan dao surgawi. Selanjutnya, keinginan Longchen sendiri meletus, keinginan yang mendominasi dan tak terkalahkan. Dia tidak tunduk sedikitpun di hadapan para tao surgawi. Setiap serangannya mengandung tekat untuk menghancurkan belenggu langit dan bumi. Dengan setiap serangan, Longchen tidak hanya menyerang Guiyan. Dia juga menyerang tao surgawi. Apakah dia mencoba menentang surga? Para ahli korupsi sangat terguncang oleh pemandangan ini. Untuk melawan keinginan langit memprovokasi para tao surgawi. Meskipun mereka sangat jauh, bahkan ahli transformasi jiwa merasakan sedikit tekanan. Bisa dibayangkan betapa menakutkan tekanan pada Longchen. Bos tidak terkalahkan. Saudaraku, setelah mengejar bos selama bertahun-tahun, kita juga harus memenangkan beberapa wajah untuk bos. Bunuh, bunuh korup ini. Dipengaruhi oleh Longchen, Guoran tiba-tiba menyerbu ke tengah-tengah para ahli rusak. Memegang pedang emas, dia benar-benar menyerah untuk mengarahkan orang. Itu karena dia telah menyadari bahwa petunjuk arah tidak lagi dibutuhkan. Legion Darah Naga memiliki 50 ahli penyembuhan untuk melindungi mereka, jadi mereka tidak dalam bahaya. Dalam pertempuran ahli transformasi jiwa, kekuatan membunuh panahnya terbatas. Dia telah mencoba beberapa kali untuk menyelamatkan nyawa beberapa sesepuh yang sekarat, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Setelah melihat beberapa sesepuh terbunuh tanpa bisa menghentikannya, amarahnya melonjak. Beberapa dari sesepuh ini adalah orang-orang yang dia kenal. Pemandangan Longchen bertarung melawan langit memprovokasi Guo Ran, dan dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia langsung menyerang ahli transformasi jiwa rusak. Salah satu ahli transformasi jiwa rusak itu mendengus dan memblokir pedang Guo Ran dengan pentungan. Dia baru saja mempertimbangkan bagaimana dia harus menebas orang yang menjengkelkan ini ketika Guo Ran benar-benar mengirim dirinya kepadanya. Dengan senyum dingin, dia baru saja akan menyerang ketika lubang kecil tiba-tiba terbuka di dada Guo Ran. Lusinan jarum hitam ditembakkan. Pakar korupsi terkejut. Pada jarak ini, tidak ada cara untuk memblokir. Dia buru-buru menghindar ke samping. Tapi Guo Ran telah mengatur waktu serangannya dengan sangat baik, dan kemanapun ahli korupsi pergi, dia akan diserang oleh setidaknya satu. Seperti yang diharapkan, salah satu jarum itu menembus lengannya. Tapi kekuatannya tidak terlalu bagus, dan tidak memiliki kekuatan membunuh. Pakar korupsi baru saja menghela nafas lega ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah mati rasa dan dia tidak bisa bergerak. Meracuni. Of. Guo Ran memotong kepala ahli itu. Sebelum kepalanya bisa jatuh, pedang satunya menghancurkannya. Saudaraku, gunakan darah para ahli korupsi ini untuk meredam kemuliaan kita. Membunuh. Guo Ran meraum. Dikombinasikan dengan bagaimana dia baru saja membunuh seorang ahli transformasi jiwa, dia tampak seperti seorang jenderal yang perkasa. Itu sangat luar biasa. Membunuh. Setiap anggota Dragon Blood Legion meraum pada saat yang sama, semangat mereka sekali lagi melonjak. Saat ini, mereka telah bertarung selama 4 jam penuh. Pertarungan intensitas tinggi seperti itu seharusnya sudah lama mulai melelahkan mereka. Tapi para prajurit Dragon Blood seperti mesin pembunuh yang tak kenal lelah. Mereka terus bertarung dengan sengit seperti biasanya. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kurcaci yang rusak tiba-tiba berteriak dengan marah, pembuluh darah didahinya menonjol. Pertempuran ini sama sekali tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Murid jalur rusak dibantai oleh para prajurit Dragon Blood. Dengan semangat mereka yang begitu rendah, sepertiga dari jumlah mereka telah terbunuh hanya dalam 4 jam. Hanya 20 ribu dari mereka yang tersisa. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa legion darah naga masih memiliki 0 korban. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggal. Bisakah ini dihitung sebagai pertempuran berdarah? Salah satu alasan untuk tidak adanya korban adalah item armor raja yang telah dipalsukan Guoran untuk mereka, sementara alasan lainnya adalah perlindungan dari 50 ahli penyembuhan yang memungkinkan mereka untuk menghindari bencana berkali-kali. Selain dua poin itu, para prajurit Dragon Blood juga memiliki pengalaman pertempuran yang hebat dan terampil dalam bekerjasama, tidak memberi lawan mereka kesempatan untuk membunuh mereka. Meskipun prajurit Dragon Blood hanya peringkat 5 Celestial, mereka seperti harimau bahkan ketika mereka melawan peringkat 6 dan peringkat 7 Celestial rusak. Murid-murid yang rusak dipaksa mundur dengan menyedihkan. Adapun peringkat 8 Celestials, mereka sedang ditargetkan oleh Mengki dan Tang Wan Air. Itu untuk menghindari kecelakaan. Adapun medan perang transformasi jiwa, mereka memiliki lebih dari 270 ahli yang tersisa, dan juga dirugikan. Itu membuat kurcaci itu sangat cemas. Saat ini, semua harapannya ada pada Guiyan. Tapi dia masih bertarung secara seimbang dengan Long Chen. Praktis tidak ada kemungkinan dia membunuh Long Chen dalam jangka pendek. Itu membuat kurcaci itu merasa seperti sedang disiksa saat dia melihatnya. Bas! Tiba-tiba, cahaya cermin reinkarnasi meningkat. Li Tian Xuan dengan tenang menatap kurcaci itu. Jangan coba-coba memikirkan apapun. Tonton saja dengan tenang. Dengan saya di sini, jangan mempermalukan diri sendiri dengan mencoba mengeluarkan trik-trik kecil Anda. Petik 2 Jelas, kurcaci itu baru saja memikirkan bagaimana cara mengintervensi, tetapi dia tidak bisa lepas dari kendali Li Tian Xuan. Dia tidak berhasil. Melihat pasukan ahlinya dibunuh satu per satu, dia tiba-tiba meraung, Guiyan, cepat dan gunakan kartu trufmu untuk membunuh Long Chen. Bab 1294 menukar cedera dengan cedera. Teriakan kurcaci rusak menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dia benar-benar panik sekarang. Jalur rusak saat ini berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meskipun jumlah mereka masih lebih banyak daripada jalan yang benar dalam 2 banding 1, moral mereka berada di titik terendah. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar kerugian mereka. Moral jalan benar melonjak, dan serangan mereka terus tumbuh lebih tajam. Mereka secara bertahap mendorong jalur rusak ke selat yang bahkan lebih putus asa. Jalan rusak terkenal karena kebrutalan mereka, kekejaman mereka. Tetapi dalam menghadapi legiun darah naga yang lebih ganas, mereka seperti sekawanan domba. Alasan utama mereka tidak berbalik dan melarikan diri adalah karena hukuman keras dari jalur rusak. Jika mereka ditangkap setelah melarikan diri, mereka akan mengalami penyiksaan yang lebih buruk dari kematian. Jalan yang rusak tidak bisa pergi, sedangkan jalan yang benar secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi tidak ada jalan keluar bagi mereka. Kapanpun pertempuran seperti itu dimulai, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Inilah alasan para ahli jalur korupsi begitu gila dan brutal. Seringkali, kebrutalan mereka yang sengit diperlihatkan dengan sengaja untuk meningkatkan tekanan psikologis di jalan yang benar. Tapi tekanan psikologis semacam ini tidak berpengaruh pada Dragon Blood Legion yang telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kurcaci Korup telah mengetahui hal itu, itulah sebabnya dia panik. Setelah kehilangan begitu banyak orang, bahkan mayat yang dia peroleh tidak bisa menggantikan kerugian mereka. Sekarang dia menyesal bahwa dia tidak melarikan diri pada awalnya. Setidaknya, mereka akan tetap utuh. Adapun saat ini, apakah mereka bisa mengganti kerugian mereka tergantung pada apakah Gui yang bisa mengalahkan Long Chen. Lebih tepatnya, itu tergantung pada apakah Gui yang bisa mengalahkannya dengan cepat. Bagaimanapun, dengan setiap momen yang berlalu, jumlah korban di sisi jalur rusak meningkat. Anda tidak perlu menyianyiakan usaha. Ruang itu tercipta dari pecahan medan perang kuno. Bahkan ahli Lifestar tidak bisa menerobos masuk. Meskipun sepertinya mereka ada di sana, mereka sebenarnya berada di ruang yang terpisah. Suaramu tidak akan mencapai mereka, kata Li Tian Suan, dengan ramah menjelaskan situasinya. Diam, jangan bertingkah seolah Anda sudah menang. Tidak pasti siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Mengamuk Kurcaci. Dia sudah muak dengan penampilan tenang Li Tian Suan. Sekarang dia agak takut. Dia merasa seperti dibandingkan dengan Li Tian Suan, dia hanya seorang idiot yang pikirannya bisa dibaca dengan mudah. Dia telah jatuh ke perangkap Li Tian Suan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Li Tian Suan. Dia benar-benar terikat dengannya. Penampilan tenangnya membuatnya marah. Suara ledakan terus datang dari ruang terpisah. Gui Yan dengan gila-gilaan melawan Long Chen. Sembilan bunganya berputar, dan lautan rune melonjak di sekelilingnya. Cincin divine Long Chen melepaskan tekanan kuat yang terus bersaing dengan kehendak Heavenly Tao. 108 ribu platform abadi terus berputar saat dia bertarung habis-habisan. Dengan kekuatan mereka yang luar biasa, setiap pertukaran mereka menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Setelah bertarung dengan intensitas seperti itu selama berjam-jam, aura mereka menjadi lebih ganas, dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Cakar Gui Yan mencapai tenggorokan Long Chen. Long Chen bergeser ke belakang untuk mengambilnya dengan bahunya. Sisiknya hancur dan bahunya berubah menjadi bubur berdarah. Cederanya cukup dalam sehingga mereka bisa melihat tulang. Tetapi pada saat yang sama, tanda di sepatu Long Chen menyala, dan dia mengirim tendangan ke tulang rusuk Gui Yan. Dengan suara retakan yang jelas, tulang rusuk Gui Yan patah, dan dia dikirim terbang, muntah seteguk darah. Bahkan organ dalamnya terluka. Huff, saya seorang surgawi dan dapat menyembuhkan dengan energi dao surgawi. Jika Anda ingin menukar cedera dengan cedera, saya akan menghancurkan Anda seperti anjing. Petik 2 Gui Yan ditendang kembali, tetapi dengan mengedarkan energi dao surgawinya, cederanya langsung sembuh. Dengan cibiran, dia membalas ke Long Chen. Siapa yang peduli jika Anda seorang Celestial? Aku juga bisa membunuhmu, dengus Long Chen. Tinjunya menari saat dia melawan Gui Yan. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Gui Yan benar-benar kuat. Untungnya, dia sendiri bukan seorang Celestial. Jika tidak, dia akan berada di bawah penindasan alami yang lebih besar. Setelah bertarung begitu lama, tak satu pun dari mereka mampu menekan yang lain. Gaya bertarung mereka secara bertahap menjadi lebih kejam dan lebih berdarah. Suara daging yang dipukul terdengar berulang kali. Melodi patah tulang dan darah segar terus menyembur. Keduanya memulai pertempuran brutal untuk menukar cedera dengan cedera. Cakar Gui Yan sangat tajam, dan bahkan sisik naga Long Chen tidak dapat memblokirnya. Dia berlumuran darah. Di sisi lain, pakaian Gui Yan masih dalam kondisi sempurna. Sepertinya Long Chen jauh lebih sengsara. Gui Yan, bodoh, dia sengaja menggunakan energi daosur gawi anda. Raung kurcaci rusak. Dia adalah rubah tua yang cerdik dan segera melihat petunjuknya. Meskipun Long Chen tampak menyedihkan, dia hanya ditutupi luka luar. Adapun Long Chen, dia selalu memberikan luka dalam pada Gui Yan. Gui Yan menggunakan 10 kali jumlah energi yang harus disembuhkan oleh Long Chen. Tapi Long Chen tidak peduli, dan Gui Yan tidak merasakan ini. Jadi kurcaci korupsi menjadi lebih cemas. Aku sudah mengingatkanmu, Li Tian Suan menggelengkan kepalanya. Diam, aku tahu dia tidak bisa mendengarku, tapi aku suka berteriak. Terus, raung kurcaci itu seperti binatang buas. Ah, baiklah, kamu bisa melanjutkan. Tapi saya harus memperingatkan anda, berteriak seperti ini akan menyebabkan moral jalur rusak anda turun. Bagaimanapun, anda adalah pemimpin mereka. Anda harus mengendalikan diri dan melihat dengan tenang, atau pihak anda akan kehilangan kepercayaan diri. Selain itu, hal penting lainnya adalah, teriakan anda sangat tidak enak untuk didengarkan. Seseorang harus memiliki rasa hormat dan malu, kata Li Tian Suan dengan ramah. Kamu, kurcaci rusak hampir batuk darah. Tepat pada saat ini, cahaya cermin reinkarnasi menjadi cerah, dan dia buru-buru mengendalikan tengkorak dewa yang rusak untuk diblokir. Tetapi karena keadaan pikirannya yang terganggu, cermin reinkarnasi mengambil keuntungan. Itu mulai menekan tengkorak dewa yang rusak. Kurcaci yang rusak tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah yang mendarat di tengkorak dewa yang rusak. Setelah menerima darah esensinya, tengkorak dewa yang rusak menjadi cerah dan aura jahat melonjak. Kekuatannya naik satu tingkat, menghentikan penindasan cermin reinkarnasi dan mengembalikannya ke keadaan genap. Kurcaci itu pucat, tetapi dia tidak lagi berani berbicara. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Li Tian Suan. Sebagai pemimpin dari sisi rusaknya, setiap gerakannya dapat mempengaruhi moral mereka. Jika dia mulai meneriakan kekhawatirannya, ahli korupnya akan tahu dia tidak memiliki trik yang tertinggal, dan itu akan menyebabkan kepercayaan diri mereka hancur. Hal semacam ini adalah sesuatu yang dia benar-benar perlu diingatkan oleh musuhnya. Itu membuatnya merasa seperti akan menjadi gila. Jika Li Tian Suan berani mengingatkannya tentang ini, itu berarti semuanya ada dalam kendalinya. Sepertinya mereka berdua sedang bermain catur, dan Li Tian Suan benar-benar memberi tahu kurcaci itu bagaimana dia harus bermain. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti instruksinya. Bisa dibayangkan apa kesimpulan dari permainan seperti itu. Saat ini, meskipun dia sangat cemas hingga jantungnya terasa terbakar, dia tidak punya pilihan selain menutup mulut. Dengan dia tutup mulut, Li Tian Suan akhirnya tidak lagi harus mendengar suaranya yang jelek. Meskipun Li Tian Suan tampak tenang, dia sebenarnya sangat emosional atas kekuatan yang ditunjukkan oleh Longchen, Guoran, Wilde, Yuezifeng, Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya. Mereka semua adalah jenius surgawi teratas. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang seperti itu datang dari tempat terpencil seperti tanah air timur. Dan bahkan di sana, mereka adalah orang-orang biasa dengan hanya bakat biasa. Li Tian Suan secara pribadi telah melihat legion darah naga melambung, tetapi meskipun demikian, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Melihat para jenius surgawi ini bertarung dengan intens melawan ahli transformasi jiwa, dia tiba-tiba memiliki aspirasi yang besar. Dia tahu bahwa kesempatan untuk bangkitnya Sekte Suantian Dao telah tiba. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan Sekte Suantian Dao kekejayaannya, dan ketinggian yang lebih tinggi. Tapi sekarang, medan perang transformasi jiwa telah menemui jalan buntu. Kedua belah pihak kelelahan karena pertempuran intensitas tinggi ini. Apakah itu yuan spiritual? energi fisik, atau energi mental mereka, mereka semua mulai jatuh. Jalur rusak saat ini memiliki kurang dari 200 ahli transformasi jiwa. Adapun pihak Suantian Dao Sekte, mereka telah kehilangan 17 ahli transformasi jiwa. Namun, 500 raja mereka juga telah binasa, dan mereka memiliki kurang dari 300 yang tersisa. Justru karena tingkat kematian yang tinggi dari raja-raja itulah Yue Zifeng secara langsung meningkatkan kekuatannya ke titik terbesar yang mungkin dan menebas sebanyak mungkin ahli transformasi jiwa yang rusak. Mayoritas korban tewas pada awal pertempuran. Karena Yue Zifeng, Wilde, Bao Bu Ping, Chang Hao, dan yang lainnya melancarkan serangan habis-habisan, para raja akhirnya mendapat ruang bernafas. Jika tidak, mereka akan segera ditekan oleh jalur rusak alih-alih membalikkan keadaan secara perlahan. Sebagian besar raja telah mati untuk melindungi para jenius Suantian Dao Sekte. Itu karena mereka tahu bahwa para jenius ini memiliki kekuatan membunuh yang tinggi, tetapi kekuatan pertahanan mereka tidak dapat menahan satu serangan pun dari ahli transformasi jiwa. Misalnya, orang-orang seperti Meng Ki, Tang Wan Er, Hua Xiu, atau Zhao Zian akan langsung terbunuh jika mereka diserang. Itulah mengapa banyak raja mengorbankan diri mereka untuk melindungi mereka. Kematian mereka telah memenangkan kesempatan bagi para jenius untuk membunuh sejumlah besar ahli transformasi jiwa rusak. Itu sudah cukup bagi mereka untuk tersenyum dalam perjalanan ke Yellow Springs. Meskipun medan perang transformasi jiwa terlihat bahkan sekarang, keuntungannya masih miring ke arah Suantian Dao Sekte. Itu karena Wilde. Kekuatannya adalah yang terbesar di sini, dan jika ahli rusak sedikit ceroboh, mereka akan terbunuh oleh pukulan tongkatnya. Wilde telah membunuh lebih dari 50 ahli transformasi jiwa sendirian. Saat dia bertarung, dia mengunyah sesuatu. Benda-benda itu tampak seperti ikan kering kecil. Namun kenyataannya, mereka adalah iblis laut peringkat sembilan. Itu adalah jatah yang dikumpulkan Wilde selama pertempuran di Laut Timur. Pada saat itu, dia telah membunuh begitu banyak iblis laut peringkat sembilan sehingga dia bahkan belum menghabiskan semua persediaannya. Dan karena pertempuran besar seperti itu sangat melelahkan, dia terus memakannya saat dia bertarung. Ikan kecil ini telah menyusut oleh formasi tubuh mereka yang sebenarnya sangat besar, dan mereka berubah menjadi energi yang sangat besar begitu Wilde memakannya, memungkinkan dia untuk selamanya mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Ledakan Longchen dan Guiyan sekali lagi bertukar cedera dengan cedera. Sepotong daging telah robek dari lengan Longchen, sementara Longchen telah membuat lubang di dada Guiyan, menyebabkan dia muntah darah. Berengsek, kamu berani bersekongkol melawanku. Guiyan memelototi Longchen, akhirnya menyadari sesuatu. Bab 1295 esensi sejati dari Split the Heavens. Setelah pertempuran yang begitu lama dan intens, setelah terus-menerus menerima cedera, Iron Spruce Ox di ruang kekacauan utama Longchen telah lama layu. Untungnya, dia masih memiliki sedikit ramuan kehidupan surgawi dari pertempuran Laut Timur. Selama dia tidak menderita luka dalam, setetes pun bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Setiap kali luka-lukanya menumpuk hingga mulai memengaruhinya, dia diam-diam akan menelan setetes untuk menyembuhkan. Guiyan benar-benar fokus untuk melukai Longchen. Dia senang melihat percikan darah Longchen. Adapun luka yang dideritanya, dia tidak peduli. Dia hanya menggunakan energi daosurgawi untuk menyembuhkan setiap saat. Tapi setelah bertarung sekian lama, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa energi daosurgawinya telah turun lebih dari 30% tanpa dia menyadarinya. Selanjutnya, bunga di belakangnya sedikit meredup. Sekarang dia menyadari bahwa ketika Longchen melawannya, dia selalu memilih untuk menukar luka luar dengan luka dalam. Jika situasinya hanya memungkinkan dia untuk bertukar luka internal, dia akan menghindar dan menemukan cara untuk menjadikannya cedera eksternal untuk cedera internal. Ketika ini terjadi lagi, Guiyan akhirnya menyadari kebenarannya. Dia memelototi Longchen, api berkobar di matanya. Mengepalkan tinjunya, dia meludah dengan gigi terkatup. Longchen, kamu berani bersekongkol melawanku. Kata-kata yang kekanak-kanakan, saya tidak punya cara untuk menjawab. Longchen menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada cara untuk menjawab pertanyaan bodoh seperti itu. Jalan adilmu yang tercelah hanya tahu bagaimana memainkan skema jahat ini. Seberapa cocok Anda disebut kultifator? Marah Guiyan. Bodoh? Setelah kalah, kamu mulai mengutuk. Apakah menurut Anda itu perilaku seorang kultifator? Bukankah kau si periuk yang memanggil ketel hitam? Jalan rusak Anda hanyalah sekelompok orang bodoh yang menganggap diri mereka sempurna. Adapun dewa korup Anda, dia pasti seorang maniak delusi. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menamparkan idiot itu sampai mati. Ejek Longchen. Penghujat dewa yang rusak, hadapi kematianmu. Guiyan tiba-tiba meraung dan mengeluarkan tombak berwarna darah. Tanda berwarna darah menyala di sepanjang itu. Ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga Longchen, menyebabkan hatinya menjadi dingin. Jelas, ini adalah senjata rusak yang dimurnikan dari daging dan jiwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Keluhan dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalamnya, yang mampu dengan mudah memengaruhi jiwa dan pikiran seseorang. Bahkan seorang maniak delusi berani menyebut dirinya dewa. Bukannya aku meremehkannya, tapi aku benar-benar meremehkannya. Petik 2. Longchen juga mengeluarkan senjatanya. Peminum darah menebas udara. Bang! Saat blood drinker dan tombak bertabrakan, itu seperti sesuatu yang meledak. Ruang berputar, dan sesuatu mencoba menembus dahi Longchen. Longchen segera merasakan ledakan rasa sakit. Longchen kaget. Tombak ini benar-benar aneh. Ketika dia menyentuhnya, itu akan melepaskan serangan spiritual yang ditujukan ke lautan pikirannya. Tepat pada saat ini, Longchen secara naluriah menggunakan lengan kirinya untuk mempertahankan pinggangnya. Dia baru saja melakukan ini ketika dia terlempar kembali. Rasa sakit di kepalanya memudar dan semuanya kembali normal. Guiyan sekali lagi menembaknya. Longchen langsung menyadari bahwa tombak ini mengandung formasi khusus. Sekali disentuh, itu akan menyerang lautan pikiran seseorang, untuk sementara memperlambat kecepatan reaksi mereka. Tadi, jika bukan karena reaksi naluriahnya, tombak itu akan menabrak pinggangnya. Itu pasti cedera yang parah. Untungnya, dia memiliki pelindung lengan untuk memblokirnya. Tetapi kekuatan besar di baliknya menyebabkan lengannya terasa agak mati rasa. Longchen berulang kali mundur tujuh langkah, Rune di sepatu botnya menyala. Dengan setiap langkahnya, dia mundur tiga ribu meter, dan dia selalu mundur dengan sudut aneh yang membuat serangan Guiyan meleset. Split the Heavens 3, sebuah gambar pedang besar merobek ruang di Guiyan. Ledakan, Guiyan menerima pukulan itu saat dia terjatuh. Tapi saat dia mundur, dia mencibir. Apa menurutmu menciptakan jarak di antara kita akan menyelamatkanmu? Kekuatan saya tidak bergantung pada senjata bela diri. Petik 2. Bas. Tombak itu tiba-tiba mulai bersinar, dan sembilan bunga di belakangnya sedikit bergetar. Sembilan aliran energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan mengalir ke tombak, menggetarkannya saat tangisan ribuan hantu yang menyedihkan terdengar. Melihat tombaknya, Guiyan dengan dingin berkata, tombak ini disebut Sigu Atwoya. Dalam bahasa rusak, itu berarti iblis yang haus darah. Itu dipalsukan tiga tahun lalu, dan akulah yang memberikan namanya. Tombak ini telah menyerap semua daging dan kekuatan spiritual dari para ahli yang telah saya bunuh dalam tiga tahun terakhir, dan 70% dari mereka datang dari jalan Anda yang benar. Itu telah menyerap jutaan jiwa dan tubuh mereka. Hari ini, saya akan sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Setelah saya menggunakan semua energinya, memorinya juga akan dihapus bersih. Maka darah pertama yang akan dicicipinya akan menjadi milikmu. Itulah satu-satunya cara yang memiliki arti. Sigu Atwoya juga bisa memasuki saman baru. Petik 2. Tombak Guiyan bergetar lebih kuat sampai seperti gunung berapi yang akan meledak. Pada saat yang sama, gambar ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, mengeluarkan jeritan menyakitkan. Itu adalah ingatan tentang tombak, orang-orang yang dibunuhnya. Itu adalah keengganan dan kemarahan mereka sebelum meninggal. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul, melapisi satu sama lain. Masing-masing gambar tersebut mewakili kehidupan seorang ahli. Itulah mengapa saya mengatakan jalan rusak Anda adalah sekelompok idiot yang menganggap diri mereka sempurna. Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda memiliki kekuatan. Terhadap orang-orang seperti Anda, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membantai Anda sampai akhir. Petik 2 Longchen dengan dingin menatap Guiyan dan mengangkat Blood Drinker. Sebuah gambar pedang merobek langit. Sebuah kehendak memenuhi dunia. Keinginan ini adalah keinginan yang akan membelah dunia, keinginan yang memandang rendah orang lain dengan arogan. Di depan kemauan itu, langit tidak lebih dari target untuk ditebas. Saat ini akan menyebar, beberapa orang langsung bereaksi. Bao Bu Ping dan Chang Hao mengangkat kepala mereka, menatap gambar pedang besar dengan kaget. Di kejauhan, di sudut yang praktis terlupakan, ada medan perang di mana ruang terus-menerus runtuh. Ini adalah medan pertempuran para ahli bintang kehidupan. Liu Chang, kepala Departemen Menara, dan tujuh bos bertarung habis-habisan. Sembilan dari mereka melawan delapan belas ahli Koraf Lifestar. Masih tidak ada korban di medan perang ini. Pakar bintang kehidupan terlalu kuat dan memiliki daya tahan yang lebih besar. Meskipun pihak benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, saat ini tidak ada bahaya jika mereka kalah. Namun, para bos agak kesal. Jika mereka tidak menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan para dari Menara Pil dan Raskuno, mereka pasti tidak akan ditekan sekarang. Ini adalah. Saat mereka bertempur, ini akan sampai pada mereka. Yang lain tidak bereaksi, tapi hati para bos bergetar. Surat wasiat ini terlalu akrab bagi mereka. Itu adalah kehendak Split the Heavens. Inilah arti sebenarnya dari Split the Heavens. Mata bos ketujuh berbinar saat dia menyadari sesuatu. Ya, ini adalah keinginan yang sebenarnya. Pisahkan surga, itu tidak berarti memisahkan langit dan bumi, itu berarti memisahkan semua batasan, semua hukum. Itu berarti memutuskan semua ikatan untuk hidup bebas. Bos Bau juga senang dengan ini. Karena mereka tidak memiliki bagian atas tablet surgawi pemecah surga, keinginan membelah surga belum diturunkan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemahaman mereka tentang Split the Heavens sudah mulai menyimpang. Meskipun orang lain juga pernah mengusulkan bahwa Split the Heavens memiliki jenis kemauan lain, tidak ada orang seperti Long Chen yang secara pribadi menunjukkannya. Long Chen adalah seseorang yang membenci surga. Sekarang setelah dia menggunakan Split the Heavens, dia juga menunjukkan penghinaannya terhadap hukum langit dan bumi. Dia melawan balik langit, dan inti dari Split the Heavens adalah memotong semua batasan. Jika tidak, itu tidak akan memiliki efek penghancur-penghalang yang begitu kuat. Menyadari hal ini, para bos sangat gembira. Pedangki tiba-tiba meledak dari senjata mereka. Setelah tercerahkan, kecakapan bertarung mereka menjadi lebih mendominasi dan mengesankan. Mereka sebenarnya mulai menekan musuh mereka. Dalam ruang terpisah, Long Chen tidak menyadari hal ini. Yang dia rasakan hanyalah kebencian dan niat membunuh. Di matanya, Tao Surgawi adalah sampah. Ada orang-orang dari jalan rusak yang begitu jahat sehingga mereka membantai orang lain, menghabisi nyawa. Jika orang-orang seperti itu juga pantas diberkati oleh Tao Surgawi, bukankah itu membuktikan bahwa surga itu buta? Saat ini, Tao Surgawi menolaknya sambil memberikan semua energi mereka kepada Guiyan. Melihat kekuatan hantu-hantu yang kesal di Sigu Atuoya dan bunga-bunga Tao Surgawi di belakang Guiyan terus-menerus memberinya kekuatan lebih, Long Chen penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh itu tidak hanya ditargetkan ke Guiyan, tetapi juga Tao Surgawi. 10.000 Hantu Memburu Jiwa Sigu Atuoya sudah mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Tiba-tiba mengguncang dan melepaskan gambar tombak besar di Long Chen. Itu seperti tombak dewa. Kemanapun ia melewatinya, ruang menjadi kacau balau. Tampaknya sangat luar biasa. Split the Heavens 4, gambar pedang besar menebas seperti pedang surgawi yang bisa memotong sungai bintang. Ini adalah pertama kalinya mereka melepaskan jurus pamungkas mereka dalam pertempuran ini. Para ahli di bawah semua memandang dengan ngeri. Ledakan. Gambar tombak itu jatuh bersamaan dengan gambar pedang, dan seluruh dunia bergetar saat energi mengerikan menyebar melalui penghalang formasi, menyebabkan tekanan yang mencekik runtuh. Tanah mulai retak dengan cepat. Para ahli yang bertarung tidak punya pilihan selain menghindar. Ketika mereka melihat kembali ke langit, mereka melihat bahwa ruang terpisah di udara telah berubah menjadi hitam, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Kegelapan perlahan memudar, mengungkapkan semacam kabut di dalamnya. Hanya ketika kabut itu perlahan memudar, mereka berhasil melihat dua sosok. Melihat keduanya, semua orang menghirup udara dingin. Bab 1296 peminum darah meninggal. Apakah mereka monster? Ekspresi tidak percaya menutupi wajah semua orang. Di udara, Duyian dan Longchen sekarang terpisah 3000 meter, saling memandang dari kejauhan. Tubuh mereka berlumuran darah. Kekuatan mengerikan itu telah menghancurkan seluruh lapisan kulit mereka. Tapi kedua aura mereka masih kuat. Ledakan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan akan membunuh ahli transformasi jiwa. Itulah mengapa semua orang merasa bahwa keduanya pasti monster. Tiba-tiba, suara retakan terdengar. Para prajurit Dragon Blood mengeluarkan teriakan kaget saat retakan menyebar ke seluruh Blood Drinker. Bang, setelah itu, Blood Drinker hancur berkeping-keping. Fragmen merah darahnya jatuh. Kamu, kenapa repot-repot? Melihat pecahan itu dan gagang patah di tangannya, Longchen merasakan gelombang kesedihan. Harta karun yang telah diberikan kepadanya oleh seorang ahli ras barbar di ranah rahasia Jiuli telah menemaninya dalam semua pertempurannya hingga sekarang. Tetapi dalam pertukaran terakhir itu, itu telah menyalakan semua kekuatannya untuk memperkuat serangan Longchen. Jika Blood Drinker tidak menggunakan semua kekuatannya untuk serangan ini, Longchen akan sangat menderita dalam pertukaran ini. Bagaimanapun, Sigu Atuoya di tangan Guiyan adalah barang rusak yang menakutkan yang melepaskan kekuatan yang telah terakumulasi selama tiga tahun. Adapun Blood Drinker, itu telah mencapai batasnya dan tidak bisa lagi maju. Ketika itu telah menyalakan semua energinya, item spiritnya telah mengirim pesan ke Longchen. Meskipun pesan itu tidak jelas, Longchen memahami arti umumnya, lebih baik pecah seperti batu giok daripada hidup sebagai ubin tanah liat. Longchen tidak ingin menerima ini, tetapi Blood Drinker telah memilih untuk dihancurkan. Itu telah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindungi martabatnya sendiri. Itu lebih baik dihancurkan dalam pertempuran daripada disingkirkan. Peminum darah telah menemaninya dari Wasteland Timur ke Central Plains. Mereka telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Blood Drinker pecah, Longchen merasakan kesedihan yang tak terlukiskan tetapi akrab. Setelah menerima pesan itu dan memahami pemikirannya, dia tidak punya pilihan selain menghormati keputusannya. Betapa mengejutkan, Item Raja Sampah sebenarnya bisa mengeluarkan begitu banyak kekuatan. Luka Guiyan perlahan sembuh dengan energi Dao Surgawinya. Pertukaran itu benar-benar menakutkan, dan bahkan energi Dao Surgawi tidak dapat langsung menyembuhkannya. Dia butuh waktu. Kamu sampah. Maaf, tapi hutang ini harus dilunasi oleh Anda. Longchen perlahan-lahan mengumpulkan dan menyingkirkan Fragment Blood Drinker. Item spiritnya telah lenyap, tapi pecahan-pecahan ini mewakili ingatan dari pertarungannya di sampingnya. Dia harus melindungi mereka. Longchen merasakan kesedihan dan kebencian pada saat bersamaan. Tetapi dengan Blood Drinker telah membuat keputusannya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain melepaskan perasaan mencekik ini pada seseorang. Meskipun dia tahu bahwa bahkan tanpa Guiyan, saat kekuatannya meningkat, Blood Drinker akan membuat pilihan yang sama, Longchen masih akan membuat Guiyan membayar untuk ini. Idiot, kehilangan senjata-mu, kamu masih mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Mati, Guiyan mencibir. Tombaknya tiba-tiba melesat seperti ular yang menghantam dari guanya. Tombaknya telah menghabiskan semua energi yang terkumpul selama tiga tahun. Sekarang seperti binatang lapar yang haus darah. Tiba-tiba, pot hitam muncul di tangan kiri Longchen. Dia menggunakannya sebagai perisai. Saat tombak menghantam pot, ekspresi Guiyan tiba-tiba berubah. Dia terkejut merasakan proyek roh benda tombak perasaan teror. Bahkan sebelum dia bisa mengetahui mengapa tombaknya akan terasa teror, penglihatannya menjadi gelap. Benda persegi panjang berwarna cyan menghantam wajahnya. Darah memercik, dan Guiyan mengerang kesakitan saat wajahnya menyerah. Jejak batu bata yang jelas tertinggal di wajahnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mereka melihat Longchen memegang pot di tangan kirinya dan batu bata cyan di tangan kanannya. Rahang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kombinasi macam apa ini, benar-benar aneh. Brengsek, apa itu? Raung Guiyan, yang mengejutkan, jejak batu bata di wajahnya masih ada. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengedarkan energi dao surgawinya, dia tidak dapat menyembuhkannya. Itu seperti beberapa energi misterius hadir di lukanya yang menghalangi energi dao surgawinya. Baru sekarang saya menemukan bahwa wajah Anda bahkan lebih besar dari batu bata. Longchen melihat dari heaven flipping cell kecedera Guiyan. Batu bata itu berukuran standar, namun Guiyan masih memiliki sedikit dagunya yang tertinggal di bawah jejak batu bata. Wajah Guiyan saat ini benar-benar hancur, dan itu tampak lucu sekaligus mengejutkan. Tapi Guiyan tidak merasa itu sedikit lucu. Ini adalah penghinaan, penghinaan telanjang. Mati. Guiyan tiba-tiba meraung dan gambar tombak besar keluar. Kali ini dia telah memetik pelajarannya. Dia tidak lagi berani menyentuh pot, dan malah melancarkan serangan jarak jauh. Longchen mendengus dan menghancurkan pot ke depan. Serangan tajam Guiyan dihancurkan oleh pot Longchen. Meskipun dia tidak tahu level senjata apa pot itu, dia tahu itu pasti item terkuat yang dia miliki. Tetapi bahkan sekarang, dia tidak tahu bagaimana dia seharusnya menggunakannya. Item spirit pot tidak pernah mengenalinya. Dia hanya bisa menggunakannya untuk menghancurkan orang. Dia tidak terbiasa dengan gaya bertarung seperti itu, tapi tanpa blood drinker, dia hanya bisa mencoba menggunakan pot. Dalam waktu singkat ini, Longchen menyadari bahwa ketika pot itu menemukan seni magis, semacam energi aneh akan datang dari karat di dasarnya. Itu akan menghancurkan sebagian dari kekuatan seni magis dan memperkuat kekuatan Longchen, memungkinkan dia untuk menghancurkannya. Melihat Longchen mematahkan seni sihirnya dengan mudah, mata Guiyan menyipit. Panci di tangan Longchen benar-benar aneh. Cicipi pot saya, Longchen menyerbu ke depan, Rune di sepatunya aktif. Dia menghancurkan panci itu. Guiyan menikam tombaknya ke pot, tapi saat akan bertabrakan dengannya, ujung tombaknya berbalik. Masuk dalam kurva yang aneh, itu menusuk ke arah kepala Longchen. Perubahan tiba-tiba datang tanpa peringatan apapun. Serangan tajam ini sangat rumit. Ini adalah keuntungan dari senjata tiang panjang. Itu memaksa Longchen untuk menghindar, dan selama dia melakukannya, itu akan terus berlanjut dengan serentetan serangan. Tapi Longchen tidak mengelak. Saat tombak hendak menusuk kepalanya, sebuah batu bata memblokirnya. Tombak tajam menusuk ke bata. Guiyan terkejut melihat ujung tombak itu pecah, dan sebagian kecilnya putus. Harus diketahui bahwa sementara ujung tombak adalah ujungnya yang paling tajam, itu didukung oleh Rune yang kuat. Untuk menghancurkannya, Longchen harus menghancurkan semua Rune itu terlebih dahulu. Sekarang kekuatan Guiyan turun tajam. Saat Guiyan merasakan sakit karena tombaknya, sebuah panci hitam melesat ke arahnya. Dijauhkan dengan tombak yang lebih panjang, Longchen sebenarnya telah melempar pot. Guiyan benar-benar lengah. Tombaknya sekarang terlalu panjang untuk digunakan memblokir. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk memblokirnya, tetapi pot itu mencapai kepalanya lebih dulu. Bang! Kekuatan besar menyebabkan kepala Guiyan terdistorsi sekali lagi, dan dia hampir jatuh pingsan saat dia terbang kembali. Longchen menangkap pot dan mengejarnya. Para ahli di bawah ini tercengang. Bahkan Li Tian Suan tercengang. Memegang pot di tangan kirinya dan batu bata di tangan kanannya, Longchen praktis tak terhentikan. Guiyan yang sebelumnya perkasa langsung ditekan. Belokan tiba-tiba ini terlalu cepat untuk mereka ikuti. Kurcaci itu bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen memiliki begitu banyak kartu truf. Bos, tebas itu, teriak Guoran. Melihat dia menekan Guiyan, kekhawatiran mereka tentang akhir Blood Drinker terhapus. Para prajurit Dragon Blood tidak hanya menonton. Sekarang Longchen melakukan serangan balik, mereka harus menampilkan pertunjukan yang bagus juga. Jika tidak, bagaimana mereka memenuhi syarat untuk mengikutinya. Meskipun pertempuran intensitas tinggi ini sudah mulai melelahkan mereka, dengan yuan spiritual mereka hampir habis, hal yang sama berlaku untuk lawan mereka. Faktanya, lawan mereka bahkan lebih lelah dari mereka. Yang terpenting, para ahli korupsi tidak lagi bisa melihat harapan. Satu-satunya hal yang bisa mereka harapkan adalah Kurcaci itu mengumumkan bahwa mereka mundur. Tapi dia menolak untuk membuka mulutnya. Jika pemimpin memberi perintah mundur, mereka tidak akan dihukum karena lari. Tetapi jika mereka menerima kekalahan mereka sendiri dan menyerah, hukuman mereka akan 10 kali lebih buruk dari kematian. Mereka tidak lagi tega melawan. Yang mereka inginkan hanyalah agar Kurcaci itu memberi perintah untuk mundur. Satu-satunya harapan mereka yang lain, bahwa Guiyan akan membunuh Longchen, telah dihancurkan. Dia ditekan oleh Longchen, jadi mereka telah menyerahkan pikiran indah mereka tentang Guiyan bergabung dengan mereka untuk menghancurkan musuh. Adapun Kurcaci, dia panik ketika dia melihat prajurit elitnya ditebas satu per satu. Jantungnya meneteskan darah, tetapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia harus menunggu sampai pemenang diputuskan di pihak Guiyan. Bagaimanapun, begitu banyak ahli korupsi telah meninggal. Saat ini, Kurcaci itu seperti penjudi yang menjadi gila karena kehilangan begitu banyak. Dia hanya terus bertaruh dan kehilangan chipnya saat dia menunggu kesempatan untuk pembalikan. Saat ini, semua orang diam-diam memperhatikan pertempuran di udara. Kedua orang itu adalah inti sebenarnya dari pertempuran hari ini. Memegang pot dan batu bata, Long Chen dengan gila menghancurkan Guiyan. Sepatu bot di kakinya mendorong kecepatannya ke puncak, dan dia tidak memberi Guiyan kesempatan untuk melarikan diri. Guiyan meraum marah. Dia tahu bahwa pot hitam itu terlalu aneh, dan dia tidak bisa memblokirnya dengan kekuatan penuhnya. Dengan ledakan terakhir, tombak Guiyan benar-benar hancur. Guiyan kaget. Saat dia terbang kembali setelah tombaknya dihancurkan, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah kuali besar telah muncul di belakangnya tanpa dia menyadarinya. Itu langsung menelannya. Menyaring, teriak Long Chen. Ini adalah jebakan yang telah disiapkan Long Chen sejak awal. Sekarang, Guiyan akhirnya jatuh cinta padanya. Membentuk segel tangan, dia mengaktifkan rune kuali naga api, dan tutup besar terbentuk di atasnya, menyegel Guiyan. Suara ledakan datang dari dalam. Jelas, Guiyan mencoba menyerang. Long Chen mencibir dan meletakkan tangannya di blazing dragon cauldron. Dia baru saja akan mengaktifkan energi api. Ledakan. Tiba-tiba, kuali naga api bergetar hebat, dan lubang besar muncul di dalamnya. Sosok yang sangat besar keluar. Bab 1297 kerangka berwarna darah. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Guiyan akan bisa keluar dari kuali naga api. Harus diketahui bahwa blazing dragon cauldron adalah item ancestral. Kekuatan blazing dragon cauldron tidak dibatasi oleh basis kultifasi Long Chen karena dia tidak menempatkan tanda budak di atasnya. Meskipun itu belum sepenuhnya pulih, bahkan seorang ahli transformasi jiwa seharusnya tidak dapat membuka segelnya. Tapi sekarang, sosok besar telah menembusnya. Tekanan yang dipancarkannya mengguncang langit dan bumi. Long Chen segera menyingkirkan kuali naga api dan terbang kembali. Ada sosok 300 meter di depannya. Itu adalah kerangka yang terlihat seperti setiap tulangnya telah diwarnai dengan darah. Semacam darah tampaknya mengalir di dalam diri mereka juga. Saya benar-benar tidak pernah mengharapkan ini. Anda memiliki kekuatan untuk dapat memaksa saya memanggil jenderal hantu saya. Satu, berdiri di atas kepala kerangka, Guiyan pucat dan mengatupkan giginya. Dia saat ini mengeluarkan perasaan yang sangat menyeramkan. Adapun kerangka, itu memiliki jumlah yang mengerikan dari blutki yang terkondensasi di dalam gada tulang. Ruang di depannya terus bergetar. Hahaha, kemenangan. Bahkan saya tidak tahu bahwa teknik surgawi keluarga Guiyan sangat menakutkan. Dia telah mengangkat boneka hantunya ke peringkat jenderal hantu. Long Chen pasti sudah mati. Kurcaci rusak tiba-tiba tertawa. Penuh kegembiraan seolah-olah kemenangan ada tepat di depannya. Membunuh Long Chen tidak sesederhana itu. Li Tian Suan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia melihat kerangka itu. Hahaha, mulut pecundang itu kuat. Kekuatan jenderal hantu ini satu tingkat lebih tinggi bahkan dari Guiyan. Sekarang, Long Chen telah lama kehilangan kekuatan puncaknya. Bagaimana dia akan melawan? Ejek kurcaci itu. Saat ini, kekuatan Long Chen dan Guiyan menurun, dan aura mereka juga semakin goyah. Mereka jelas telah menghabiskan banyak sekali yuan spiritual mereka. Berdasarkan fakta bahwa jenderal hantu bahkan lebih kuat dari Guiyan dalam kondisi puncaknya, sepertinya Long Chen benar-benar tidak memiliki peluang. Li Tian Suan tersenyum tipis. Saya tidak tahu bagaimana dia akan melawan, tapi saya tahu dia tidak akan dikalahkan. Petik 2 Para prajurit Dragon Blood yang dikejutkan oleh kata-kata kurcaci itu kekhawatiran mereka dengan mudah disingkirkan oleh jawaban tenang Li Tian Suan. Kecerdasan Li Tian Suan adalah sesuatu yang dikagumi semua orang di Suantian Dao Sekte. Tidak ada orang lain yang lebih bisa dipercaya selain dia. Adapun para ahli korupsi, harapan mereka yang bangkit kembali dipadamkan oleh seember air es. Long Chen tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap kerangka itu dengan tenang. Semakin kritis situasinya, semakin tenang dia. Tahukah kamu, jenderal hantu ini adalah sesuatu yang saya mulai besarkan sejak saya lahir. Mayoritas basis kultifasi saya telah digunakan untuk memeliharanya. Meskipun itu memperlambat kecepatan kultifasi saya, mendapatkan penolong yang begitu kuat sangat berharga. Anda harus merasa senang dikalahkan oleh jenderal hantu saya. Sayangnya, mengalahkanmu seperti ini tidak akan membuatku menang dari Leng Yu Yan. Jadi sebagai hukuman, aku akan menghancurkan tengkorakmu berkeping-keping. Gu Yan mengatupkan giginya di akhir, suaranya penuh dendam. Ini benar-benar berbeda dari ekspektasinya. Jika berita tentang pertempuran ini sampai ke telinga Leng Yu Yan, dia akan menjadi lelucon. Kebencian Gu Yan pada Long Chen tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Hal yang paling dia benci adalah dia bahkan tidak bisa membunuh Long Chen sekarang. Jalan rusak telah mengirimkan perintah bahwa dia harus tetap hidup untuk memastikan mereka mendapatkan rahasianya. Tengkorak saya sangat keras. Ambisi besar Anda ini dengan menyesal tidak akan pernah terjadi seumur hidup Anda, kata Long Chen. Mudah-mudahan Anda masih bisa bersikap keras sebentar lagi. Ghost General Fusion, petik 2. Dahi Gu Yan tiba-tiba terbelah, dan darahnya memadatkan rantai rahasia yang terhubung ke dahi kerangka itu. Dahinya juga terbelah, dan Gu Yan bergabung di dalamnya, menghilang. Hahaha, Long Chen, aku akan membiarkanmu mengalami seni rahasia terkuatku. Tiba-tiba, kerangka itu berbicara, suaranya seperti jeruji besi. Suaranya tidak bisa dikenali sekarang, tapi ini adalah kata-kata Gu Yan. Long Chen kaget. Tampaknya seni rahasia ini memungkinkan Gu Yan menggabungkan tubuh dan jiwanya dengan kerangka menakutkan ini untuk mengendalikannya. Rasakan tinjuku. Jenderal Hantu mengangkat tinjunya dan menghancurkannya di Long Chen. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Gu Yan dalam kondisi terbaiknya. Di hadapan tinjunya yang tak terhindarkan, Long Chen hanya bisa menerimanya dengan kekuatan penuh. Dia menghancurkan panci itu ke depan. Panci itu baik-baik saja, tetapi Long Chen tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan itu. Seperti nyamuk, dia diusir. Dia menabrak tepi penghalang dan bangkit kembali, batuk darah. Lengannya patah di beberapa tempat, dan dia mengalami luka dalam yang parah. Dia buru-buru menelan setetes ramuan kehidupan surgawi. Tetapi ketika dia sedang menyesuaikan kondisinya, Jenderal Hantu maju sekali lagi. Tubuhnya yang besar tidak menghalangi kecepatannya sama sekali. Pukulan lain datang, terlalu cepat untuk dihindari. Long Chen hanya bisa mengangkat potnya di pertahanan lagi, dan akibatnya, dia dikirim terbang, muntah darah. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Gu Yan masih menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya setelah bergabung dengan Jenderal Hantu. Semakin dia terbiasa, semakin besar kekuatan yang bisa dia keluarkan. Sekarang apakah kamu tahu perbedaan di antara kita? Bisakah kamu tetap bersikap begitu tangguh? Gu Yan mencibir dan menyerang sekali lagi. Long Chen memblokir tiga kali berturut-turut dan dikirim terbang setiap saat. Ketiga kalinya, dia merasa seluruh kerangkanya hampir hancur. Serangan Ghost General masih semakin kuat. Kekuatan Jenderal Hantu benar-benar mengerikan. Setiap pukulan bisa memusnahkan ahli transformasi jiwa. Para ahli transformasi jiwa sebagian besar peringkat 5 atau peringkat 6 Celestial. Mereka bukan elit top di antara ranah transformasi jiwa. Dengan penindasan Tau Surgawi yang membebani mereka, Jenderal Hantu dapat memusnahkan sebagian dari mereka. Saat menyerang, Rune Tau Surgawi mulai muncul di kerangka. Jelas, Gu Yan sedang dalam proses bergabung dengannya. Bahkan energi Tau Surgawinya mulai memperkuatnya. Ledakan Sebuah kelop tulang besar tiba-tiba dihancurkan oleh Long Chen, menghantam penghalang. Retakan muncul di penghalang karena tidak dapat menahan kekuatan ini. Melihat retakan ini, semua orang terkejut. Pertempuran mereka sebelumnya sama sekali tidak dapat merusak penghalang, tetapi pukulan Gu Yan hampir membuat lubang di dalamnya. Bisa dilihat betapa menakutkannya Gu Yan dalam kondisinya saat ini. Long Chen Melihat Long Chen terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan, hati Meng Ki dan Tang Wan Er menegang. Jenderal hantu itu terlalu menakutkan. Tidak ada cara untuk melawannya. Tapi Li Tian Xuan sibuk melawan Kur Caci dan tidak bisa membantu, sementara Bos Bao dan yang lainnya juga terjebak dalam kesulitan mereka sendiri. Dan bahkan jika mereka pergi untuk membantu, mereka belum tentu bisa menghancurkan formasi yang telah disiapkan Gu Yan. Ada pun yang lain, bahkan lebih sedikit yang bisa dikatakan tentang mereka. Saat ini, Long Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya. Long Chen terus-menerus mengelak, kadang-kadang dipukul dan dikirim terbang, muntah darah. Hal yang membuat Long Chen paling tidak berdaya adalah klub tulang jenderal hantu. Itu bukan item leluhur. Sebenarnya, dia tidak tahu apa itu, tetapi pot itu tidak dapat menyerap energinya, juga tidak dapat merusaknya. Meskipun pot tidak rusak oleh kekuatannya, Long Chen harus menanggung dampaknya setiap saat. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa kekerasan pot itu pasti transcendent. Bahkan serangan menakutkan ini paling banyak dapat menyebabkan karat jatuh dari dasar pot. Ini tidak bagus. Jika pot tidak efektif, saya harus mengganti senjata. Petik 2 Long Chen telah mencoba beberapa hal yang tidak efektif. Tapi sekarang, dia telah memahami gaya serangan jenderal hantu. Dia langsung menyimpannya dan mengeluarkan kuali besar. Ledakan Long Chen menghancurkan kuali di Klub Ghost General. Tangannya terbelah dan mulai berdarah, dan bahkan kuali naga api lolos dari cengkramannya dan terbang menjauh. Adapun jenderal hantu, tubuhnya bergoyang dan mundur selangkah. Penghancuran naga ganda Memanfaatkan ini, Long Chen membentuk segel tangan yang tergesa-gesa. Petir dan naga api terbang, melibatkan jenderal hantu. Tanda petir dan api kedua naga itu meledak saat bersentuhan dengan kerangka itu, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa jenderal hantu sebenarnya mulai terbakar. Brengsek, api macam apa ini? Raung Guiyan, krune dari Ghost General mulai menyala. Saya mengerti, krune merah darah itu, mereka kental dari jiwa orang mati. The Soul Devoring Valet Flame memiliki efek terbatas pada jiwa, yang memungkinkan untuk menyalakannya. Ah, andai saja Lei Long lebih kuat. Jika tidak, kekuatan petir akan lebih efektif. Long Chen segera melihat petunjuk. Api yang mengamuk melahap surga. Setelah menyadari ini, dia tidak ragu-ragu. Membentuk segel tangan baru, api ungu mengisi formasi. Panas yang menakutkan itu sepertinya bisa membakar dunia. Bab 1298 Starfall VS Ghost Flash Ruang dalam formasi langsung menjadi lautan api ungu. Panas yang mengerikan menyebabkan ruang berputar dengan liar, membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Astaga, bahkan saat ini, dia masih memiliki begitu banyak yuan spiritual. Para ahli dari jalur benar dan rusak sangat terkejut. Untuk mengisi ruang besar itu dengan api sehingga tidak ada yang bisa mengelak, itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan oleh kebanyakan ahli Foundation Forging bahkan dalam kondisi puncaknya. Setelah bertarung melawan Ras Kuno, Menara Pil, dan pertarungan sengit dengan Guiyan, yuan spiritual Longchen seharusnya sudah lama habis. Bagaimana dia bisa melepaskan serangan berskala besar? Sebenarnya, lautan ki Longchen hampir habis. Saat ini, dia menggunakan yuan spiritual di 108 ribu platform abadi. Platform abadi adalah cadangan yuan spiritual alami. Meskipun energi mereka terbatas, jumlah dalam 108 ribu dari mereka setidaknya mampu menyamai dua lautan kinya. Hanya saja energi di dalam platform abadi tidak dapat digunakan dengan mudah. Jika dia menggunakan semuanya, platform abadi akan ditutup. Untuk mengaktifkannya sekali lagi akan sangat sulit. Dengan kata lain, jika dia menggunakan semua yuan spiritual di platform abadi, mereka akan ditutup dan dia akan kehilangan kekuatan ranah Foundation Forging. Tapi sekarang, dia tidak peduli dengan itu. Setelah memperhatikan bahwa api falet yang memakan jiwa dapat menekan jenderal hantu, dia harus memanfaatkannya. Menurut taktik pertempuran normal, dia harus menggunakan serangan skala kecil untuk melemahkan jenderal hantu dengan flame valet de foring jiwa untuk menghemat yuan spiritual sebanyak yang dia bisa. Tapi dia tidak melakukan ini. Jika dia ingin memanfaatkan kesempatan ini, dia harus membidik untuk membunuh lawannya. Dia tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernapas atau bereaksi. Setiap gerakan memiliki beberapa jenis kelemahan, dan dia tidak bisa memberi lawannya waktu untuk mencari tahu apa itu. Setelah menggunakan raging flames de for the heavens, tidak ada tempat bagi Guiyan untuk lari. Di bawah nyala api ini, jenderal hantunya sedang dibakar. Guiyan menggunakan energi daosurgawinya untuk melawan, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa hal itu menghabiskan energi daosurgawinya pada tingkat yang menakutkan. Menyadari hal ini, Guiyan segera menembak ke arah Longchen. Jika dia ingin menyelesaikan ini, dia harus memotong masalah dari sumbernya. Longchen sudah lama mengantisipasi bahwa Guiyan akan melakukan ini. Sepatu botnya sekali lagi menyala, dan sayap petir muncul di punggungnya. Dia bergegas pergi, menolak untuk menghadapi Guiyan secara langsung. Berengsek, jika kamu punya nyali, berhentilah berlari. Teriak Guiyan, dia mendesak jenderal hantu untuk memburu Longchen. Jika Anda memiliki wajah, maka jangan mengejar, jawab Longchen. Tidak berlari akan menjadi hal yang bodoh. Meskipun dia tidak tahu persis situasi dengan jenderal hantu ini, beberapa hal menjadi jelas tentang itu. Ini jelas semacam boneka yang keluarga Guiyan atau sekte telah menghabiskan semua upaya mereka untuk membuatnya. Tidak diketahui berapa banyak sumber daya yang telah ditumpuk ke dalamnya untuk membuatnya mencapai kekuatan seperti itu. Ini tidak bisa lagi dihitung sebagai kekuatan pribadi Guiyan. Kenapa dia tidak lari? Jika dia tidak menghabiskan begitu banyak yuan spiritual melawan para idiot dari ras kuno dan menara pil, dia juga tidak akan dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Berengsek, jalan benarmu hanyalah sekelompok tikus pengecut, sampah, mengutuk Guiyan dengan marah. Dia panik dan marah. Api ungu menghabiskan energi dao surgawinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tetapi dia tidak punya pilihan. Jika tidak, jutaan rune jenderal hantunya akan dibakar. Tebakan Longchen tepat. Jenderal hantu ini adalah sesuatu yang telah disiapkan keluarganya untuknya saat dia dilahirkan. Itu telah ditempa dari tulang manusia iblis dari luar dunia ini. Namun, tulang-tulang itu berasal dari bayi, dan untuk menyempurnakannya menjadi kerangka yang mampu terus berkembang, keluarga Guiyan hampir menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki. Setiap rune pada kerangka ini mewakili jiwa seorang ahli yang telah disegel di dalamnya. Hanya mengumpulkan begitu banyak jiwa telah menghabiskan tenaga yang tak ada habisnya. Tapi rune ini akan terbakar saat bersentuhan dengan valet flame yang memakan jiwa. Apa yang dibakar adalah inti jiwa di dalamnya. Setelah hilang, rune akan menjadi tidak berguna. Tanpa kekuatan rune ini, jenderal hantu tidak akan lebih dari kerangka. Bahkan, mungkin akan langsung pecah. Tidak ada tempat bagi Guiyan untuk pergi. Seluruh ruang ini dipenuhi dengan api ungu. Dia punya pikiran untuk menonaktifkan ruang pertempuran ini, tetapi dia juga tidak mau melakukannya. Berengsek, mati saja. Guiyan meraung dan berhenti mengejar. Tiba-tiba, semua tanda di gos general menyala. Setiap rune menjadi warna merah cerah. Cahaya merah darah mulai berkumpul di kepala kerangka. Lebih tepatnya, cahaya merah darah berkumpul di mulutnya, membentuk bola kecil. Bola ini pada awalnya seukuran kacang, tetapi karena lebih banyak energi yang terkondensasi, ia dengan cepat tumbuh menjadi seukuran kepalan tangan. Saat bulatan ini muncul, dunia seakan menjadi hening, seolah-olah kehilangan semua suara. Longchen merasakan sensasi kematian mencengkramnya. Dia ingin memutuskan hidup dan mati dalam satu langkah. Itu bagus juga, siapa ular dan siapa naga akan ditentukan melalui gerakan ini. Longchen berhenti berlari, membentuk segel tangan, ekspresinya benar-benar tenang. Nyanyian suci tiba-tiba memenuhi udara. Itu seperti para dewa yang bergumam, mengguncang langit dan bumi. Semua api ungu di ruang ini tiba-tiba mengalir ke arah Longchen. Kemudian Longchen memegang siku kanannya dengan tangan kirinya. Tangan kanannya terangkat ke udara, dan sebuah bola dengan cepat terkondensasi di atasnya. Ketika kitab suci Nirvana beredar, pengusiran Tau Surgawi terhadap Longchen menghilang. Semua esensi api dunia mengalir ke arahnya. Itu seperti kitab Nirvana secara paksa melanggar penindasan Tau Surgawi Guiyan dan mengambil energi api dari dunia. Itu sangat mendominasi. Bahkan jika Anda tidak ingin memberikannya, Anda tetap harus memberikannya padanya. Melihat ini, kepercayaan Longchen tumbuh. Awalnya, dia khawatir bahwa Nirvana skripcer akan disembunyikan, tetapi sekarang sepertinya dia tidak khawatir apa-apa. Dengan kitab suci Nirvana beroperasi dengan kekuatan penuh, Longchen memberi huolong perintah untuk melepaskan semua kekuatannya. 108 ribu platform abadi juga beredar. Dia tahu bahwa serangan Guiyan akan mengguncang dunia. Dia harus menghadapinya dengan kekuatan penuhnya. Bola di tangan Longchen terus tumbuh. Bola berwarna darah di mulut Jenderal Hantu juga dengan cepat menjadi lebih besar. Teror memenuhi para ahli di bawah ini saat mereka merasakan kematian yang datang dari kedua bidang tersebut. Hanya tingkat serangan apa itu? Para murid Foundation Forging tercengang. Meskipun mereka juga berada di ranah Foundation Forging, perbedaan antara mereka dan keduanya sangat besar. Jika mereka berada di ruang itu, mereka mungkin akan terbunuh hanya oleh aura. Serangan Ghost General telah menyerap energi dari semua rune di sekitarnya. Seluruh tubuhnya menjadi redup. Tapi serangannya sekarang sebesar rumah, dan terus berputar. Bahkan tanpa dilepaskan, retakan hitam muncul di ruang sekitarnya. Mati. Ghost Flash. Petik 2. Guiyan meraung marah. Serangan Jenderal Hantu ditembakkan ke Longchen. Bintang jatuh. Longchen juga meraung, dan bulatannya melesat seperti bintang jatuh. Garis hitam panjang muncul di ruang yang dilewatinya. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Semuanya menjadi sunyi. Kedua bola itu tampak bergerak dalam gerakan lambat. Mereka perlahan memukul dan melahap satu sama lain, semuanya tanpa suara. Tiba-tiba, mereka berhenti bergerak dan cahaya yang menyilaukan meledak, bahkan menenggelamkan matahari. Longchen buru-buru mengeluarkan pot dan meringkuk di belakangnya. Ledakan. Dunia bergoyang dan gelombang kejut yang menakutkan menyebar. Penghalang di sekitar mereka langsung dimusnahkan. Dragon Blood Legion, pertahanan kolektif. Teriak Guoran, tanda di baju besinya menyala, membentuk penghalang pelindung. Tapi dia baru saja mengaktifkan penghalang ini ketika dia diserang oleh gelombang kejut dan dikirim terbang seperti bintang jatuh. Apakah itu medan perang transformasi jiwa atau medan perang Foundation Forging? Semua orang menyerah-menyerang lawan mereka dan fokus pada pertahanan. Mereka semua merasakan sensasi kematian saat menghadapi gelombang kejut tersebut. Legion Darah Naga mengikuti perintah Guoran. Mereka segera membentuk kelompok tujuh, dan baju besi mereka diaktifkan untuk membentuk penghalang besar di sekitar mereka. Tang Wan Er bergegas menuju Mengki dan menariknya ke tanah. Sebuah bila angin membelah bumi, dan mereka menyerbu ke bawah tanah. Liki telah menerima peringatan Guoran sebelum ini, dan dia langsung bergegas ke 50 tabib, memanggil pertahanan tanah untuk melindungi mereka. Gelombang kejut pertama mencapai tanah. Lumpur meledak ke udara seperti tsunami, menyebar ke segala arah saat menelan langit. Tiba-tiba, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah menerbangkan bumi. Itu adalah pemandangan apokaliptik. Begitu gelombang kejut berlalu, para ahli mulai muncul dari tanah. Melihat sekeliling, mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Segala sesuatu dalam jarak 10 ribu mil telah hancur. Tanah itu telah menjadi gurun. Pemandangan di depan gunung roh iblis telah benar-benar berubah. Jika mereka tidak bisa melihat segel darah berdaulat di kejauhan, mereka bahkan akan curiga tempat ini adalah dunia lain. Segel darah Soverein masih melayang di sana tanpa bergerak, seolah-olah hanya dengan tenang menonton semua yang terjadi. Menatap ke langit, mereka tiba-tiba melihat sesosok jatuh. Itu bos. Gu yang menjerit dan menembak ke arah sosok itu. Orang yang jatuh dari langit adalah Long Chen. Tapi ekspresi Gu yang dengan cepat berubah karena lebih dari 10 ahli transformasi jiwa juga menerkam Long Chen. Bab 1299 terganggu di tengah jalan. Ada lebih dari 10 ahli transformasi jiwa rusak di mana Long Chen jatuh. Melihat dia dalam keadaan lemah berlumuran darah, mereka tahu dia tidak punya energi untuk melawan. Menjauhlah dari saudara Long, Wilde sudah terbang, matanya merah padam. Tapi dia terlalu jauh untuk sampai di sana tepat waktu. Tiba-tiba, teriakan burung terdengar, dan sosok besar berwarna pelangi terbang, sosok yang tampak seperti burung Phoenix. Itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ia melebarkan sayapnya, menutupi langit. Para ahli transformasi jiwa itu semuanya terbunuh dalam satu serangan. Aura Cloud melonjak, itu telah pergi dari peringkat ke-9 awal ke puncak peringkat ke-9. Sekarang memiliki aura binatang purba. Setelah membunuh para ahli itu, itu melahap Yuan Spirit mereka. Adapun Long Chen, dia jatuh ke punggung Cloud. Kerja bagus, Cloud, bunuh ahli transformasi jiwa ini. Long Chen sangat senang. Cloud benar-benar datang pada saat yang tepat. Long Chen berlumuran darah, tulangnya terbuka. Dia telah menggunakan semua ramuan kehidupan surgawi sekarang dan tidak bisa lagi menyembuhkan. Melompat dari punggung Cloud, dia berkata, Saudari magang senior King Suan, Saudari penyembuh, ada pekerjaan yang harus kamu lakukan sekarang. Petik 2. Mu King Suan dan ahli penyembuhan Dragon Blood Legion segera mulai bekerja. Mengayunkan tongkat mereka, energi kayu mereka sepenuhnya dilepaskan saat mereka menyembuhkan Long Chen. Dengan begitu banyak dari mereka yang berusaha keras untuk menyembuhkannya, luka Long Chen perlahan sembuh. Tapi tingkat penyembuhannya masih sangat lambat. Ini bukan hanya karena tubuhnya sangat kuat dan lambat untuk sembuh, tetapi juga karena lukanya mengandung energi daos surgawi. Segera, pertarungan masih belum berakhir. Desak Long Chen. Dia melihat Jenderal Hantu Guiyan juga jatuh. Ledakan, Ghost General jatuh ke tanah. Tiba-tiba, rantai yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan darinya dan menembus para ahli korupsi di sekitarnya. Tidak, ekspresi ahli korup itu berubah, dan mereka mengeluarkan teriakan ngeri. Tapi tangisan itu dengan cepat berhenti saat tubuh mereka layu, menjadi mayat yang mengering. Esensi mereka telah tersedot oleh rantai. Hantu Jenderal Guiyan yang melemah mendapatkan kembali kekuatannya. Ahli dari sekte Suantian Dao melihatnya dengan kaget. Ini benar-benar kejam. Dia bahkan membunuh bangsanya sendiri. Lebih dari seribu ahli penempaan yayasan rusak di sekitar Guiyan telah terbunuh. Jenderal Hantu meraung dan menyerang Longchen. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh saudaraku Longchen. Wilde menyerang, menghancurkan dengan tongkat berduri miliknya. Wilde, kembali, teriak Longchen. Dia paling sadar betapa menakutkannya Jenderal Hantu itu. Ledakan. Tongkat Wilde hancur dan dia memuntahkan darah, terbang kembali seperti bintang jatuh. Dia menghilang dari pandangan dalam sekejap. Dua raksasa lumpur besar muncul saat Liki dan Song Mingyuan mencoba menahannya. Tapi kedua raksasa lumpur itu benar-benar hanya lumpur di depan Jenderal Hantu. Satu ayunan tongkatnya mengubahnya menjadi debu. Semuanya kembali. Lawannya adalah aku, Raung Longchen saat Guiyang, Guoran, dan yang lainnya terbang ke depan. Dia tahu bahwa mereka semua dalam bahaya seketika. Mereka berbeda dari Wilde. Mereka ditekan oleh Tao Surgawi. Perbedaan kekuatan, yang tadinya sangat besar, sekarang terlalu besar. Luka-lukanya hanya pulih setengah, dan meskipun semua bantuan mereka, Yuan spiritualnya hanya pulih hingga 10%. Namun, dia tidak punya pilihan selain mundur. Guiyang benar-benar kuat dan sulit untuk dihadapi. Kekejaman yang dia tunjukkan kepada rakyatnya sendiri menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan metode apa yang harus dia gunakan. Bahkan nyawa bangsanya sendiri bisa dilucuti. Saat Longchen bersiap untuk keluar, cahaya berwarna pelangi menyala dan Cloud menyerang sekali lagi. Anehnya, tubuh aslinya yang besar menyusut menjadi hanya 600 meter. Saat tubuhnya menyusut, auranya menjadi lebih kental. Ledakan. Sayap Cloud menebas tongkat Ghost General. Ledakan yang mengguncang surga meletus, dan Cloud dikirim terbang ratusan mil jauhnya. Dalam hal kekuatan, itu masih belum berada di level Jenderal Hantu. Tapi sebagai binatang purba yang perkasa, itu juga sangat kuat. Meskipun itu dikirim terbang, itu tidak terluka. Kronenya menyala, dan itu melesat kembali sekali lagi. Cloud sekarang menampilkan kekuatan tempur yang sangat mengejutkan. Ia memiliki tubuh fisik yang kuat, cakar yang tajam, dan sangat cepat. Itu benar-benar berhasil memblokir Guiyang. Sayang sekali Cloud baru saja naik ke puncak peringkat ke sembilan dan belum terbiasa dengan kekuatannya. Itu hanya dapat menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Jika tidak, bahkan jika tidak bisa menang, pasti tidak akan kalah, kata Long Chen dengan menyesal. Memanfaatkan waktu ini, dia fokus pada pemulihan. Untungnya, meskipun dia telah menggunakan yuan spiritual di platform abadi, dia berhasil mempertahankan sedikit energi di masing-masing, membuatnya jadi mereka tidak ditutup. Dengan semua orang menyembuhkannya, dia perlahan pulih. Ledakan. Cloud ditiup kembali sekali lagi. Kali ini, sayapnya terluka dan berdarah. Tapi Cloud terus menyerang dengan ganas. Sejak awal, itu tidak menggunakan kemampuan divine melahap bawaannya. Intuisinya mengatakan bahwa jika menelan jenderal hantu ini, itu akan menimbulkan bahaya fatal baginya. Jadi hanya terus melawannya dengan kekerasan. Long Chen melihat bahwa Cloud tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Guiyang telah melahap esensi lebih dari seribu murid jalur rusak, memungkinkan jenderal hantu untuk pulih hingga hampir 50%. Itu adalah sesuatu yang tidak dia duga. Semuanya, maaf, tapi kamu terlalu lambat. Aku akan mengambil energimu untuk diriku sendiri, kata Long Chen dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, akan lebih baik jika Anda bisa mengambil semuanya, kata Mukingsuan. Pertempuran itu sekarang telah mencapai puncaknya. Apakah itu prajurit Dragon Blood atau ahli transformasi jiwa rusak? Mereka telah benar-benar kelelahan. Apakah dia bisa menghentikan Guiyang atau tidak akan menentukan berapa banyak murid Suantian Dao Sekte yang akan bertahan hidup? Mereka juga ingin memberikan semua energi mereka untuk Long Chen, tetapi meskipun mereka memiliki energi yang setara dengan lautan, mereka tidak memiliki saluran yang dapat membawa lautan, jadi mereka tidak berdaya. Maka saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Petik 2. Bas. Cincin surgawi Long Chen menyala dan mulai berputar dengan cepat. Mukingsuan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan Yuan spiritual mereka mengalir ke arah Long Chen dengan cepat. Sebelumnya, Yuan spiritual mereka mengalir sedikit demi sedikit. Tapi sekarang Long Chen seperti ikan paus yang menghirup air. Yuan spiritual mereka turun dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yuan spiritual mereka tersedot sampai kering. Mereka sekarang pucat dan terhuyung-huyung. Terima kasih banyak, hati-hati, petik 2. Long Chen merasakan bahwa dia telah memulihkan 30% dari Yuan spiritualnya. Dia mengira ini diharapkan dari cadangan Yuan spiritual seorang pembudi daya kayu. Mereka memiliki puluhan kali lebih banyak Yuan spiritual daripada seorang kultifator biasa. Ledakan, Cloud dikirim terbang oleh Ghost General sekali lagi. Selain ahli bintang kehidupan, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan General Hantu. Bahkan Wilde dikirim terbang dengan satu serangan. Hewan sialan, mati saja. Guiyan marah karena terjerat oleh Cloud. Itu membuatnya jadi dia tidak bisa menyerang Long Chen. Akhirnya melihat kesempatan untuk mendorong Cloud ke selat putus asa, klub Ghost Generalnya menyala dan hancur. Cloud baru saja terlempar kembali oleh serangan Ghost General sebelumnya, dan punggungnya menghadap ke bawah. Jika serangan tiba-tiba ini mendarat, bahkan dengan tubuhnya yang kokoh, itu akan terluka parah. Pergilah, apakah saya telah memberi anda terlalu banyak wajah? Petik 2. Ledakan. Sebuah kuali besar menghantam kepala General Hantu. Itu dikirim terbang. Itu jatuh di tanah, menggali parit panjang. Dengan blazing dragon cauldron di tangannya, cincin surgawi di belakangnya, empat bintang di matanya, dan sisik hijau menutupi tubuhnya, dewa pertempuran telah dihidupkan kembali. Kerja bagus, Cloud. Pergi bantu Mengki. Serahkan monstrositas kerangka ini padaku. Long Chen memberi Cloud beberapa pujian sebelum dia tiba-tiba melesat seperti sambaran petir di Guiyan. Meledak panah api. Long Chen menyingkirkan kuali dan membentuk segel tangan. Panah api ungu ditembakkan ke arah Guiyan. Ekspresi Guiyan berubah. Yang paling dia khawatirkan adalah nyala api Long Chen. Dia melintas ke samping, menghindari panah. Idiot, saya sudah mengatakan itu adalah panah api yang meledak. Menghindar tidak ada gunanya, ejek Long Chen. Long Chen baru saja selesai berbicara ketika panah itu meledak, mengisi ruang di sekitarnya dengan api ungu. Itu langsung melahap jenderal hantu. Berengsek, Guiyan meraung. Nyala api ini praktis merupakan mimpi buruk baginya. Sepertinya dia orang-orangan sawah yang mencoba menghindari percikan api. Tapi tidak ada tempat untuk lari. Tubuh jenderal hantu tiba-tiba bergetar ketika semua energinya mulai berkumpul di kepalanya. Aura menakutkan terkunci di Long Chen. Guiyan sebenarnya menggunakan gerakan menakutkan itu lagi. Idiot, jangan gunakan gerakan yang sama di depanku dua kali. Long Chen tiba-tiba melesat ke depan. Itu seperti dia telah berteleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping kepala kerangka itu, dan dia menghancurkan pot di bola yang mengembun di mulutnya. Ledakan. Saat pot menghancurkan bola, segumpal karat berjatuhan dari pot, menghancurkan bola tersebut. Saat itu, Rune yang mengirimkan energi padanya tiba-tiba mulai membengkak. Hati Long Chen bergetar dan dia buru-buru melarikan diri. Ledakan. Dia berada kurang dari 300 meter saat ledakan terjadi. Long Chen merasa seperti palu besar memukul punggungnya, dan dia muntah seteguk darah. Dia terpesona oleh gelombang ki yang menakutkan, merasa seperti tubuhnya akan hancur berantakan. Bab 1300 Kutukan Hantu Jiwa Dunia Bawah, Ritus Darah Melahap Kehidupan. Memiliki serangan yang kuat diganggu oleh Long Chen menyebabkan serangan balik yang besar. Kekuatan kekerasan itu tidak bisa kemana-mana, jadi itu meledak. Setiap gerakan memiliki kelemahan, dan gerakan pambungkas memiliki kelemahan yang sangat jelas. Itu berarti mereka membutuhkan waktu lama untuk mengaktifkan dan mudah untuk diinterupsi. Sebelum Anda menggunakan gerakan seperti itu, Anda harus selalu menghitung jarak, ruang, kecepatan reaksi lawan, dan berbagai kriteria lainnya dengan benar. Dalam pertarungan di udara di mana Long Chen dikejar dengan menyedihkan, inisiatif sepenuhnya ada di tangan Guiyan. Yang terpenting, Long Chen belum pernah melihat seni magis itu sebelumnya dan tidak tahu tentang waktu pemerannya atau apa fungsinya. Tidak diketahui apakah Guiyan telah dihancurkan pusing oleh serangan Long Chen sebelumnya, tetapi melihat Long Chen menggunakan Flames Valet Deforing Jiwa, dia pikir dia akan menggunakan Starfall lagi dalam pertukaran langsung. Menurut pendapatnya, kasus terburuk hanya membunuh lebih banyak lagi murid jalur rusak untuk mengisi kembali energinya. Itu adalah rencana yang bagus, tetapi Long Chen tidak bertindak sesuai dengan harapannya. Dia langsung menghentikan gerakannya dengan pot. Namun, Long Chen tidak mengira serangan balik itu akan begitu menakutkan. Seluruh jenderal hantu meledak, hampir membawanya bersamanya. Jenderal hantu telah menghilang, dan yang mengejutkan, Guiyan tidak mati karena ledakan itu. Namun, dia telah benar-benar menggunakan energi daosurgawinya. Energi daosurgawi yang tersisa telah habis untuk melindungi dirinya sekarang. Tapi meski begitu, dia mengiris darah bersama dengan pecahan organ internalnya. Saatnya kamu pergi, Long Chen sekarang terbang kembali, dan Blazing Dragon Cauldron terangkat tinggi di udara. Guiyan sangat kuat. Jika bukan karena Sol Devoring Fallet Flame menekan jenderal hantu, Long Chen tidak akan berhasil mengalahkannya. Hati-hati. Tiba-tiba, teriakan bos ketujuh terdengar. Long Chen merasakan hawa dingin di punggungnya, dan sensasi kematian mengalir di dalam dirinya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan kuali naga api ke belakang alih-alih ke Guiyan, dan sepatunya menyala, membuatnya menghilang seperti gumpalan asap. Ledakan. Kuali naga api dikirim terbang oleh sinar pedangki. Pedangki itu menembus medan perang dalam sekejap, menciptakan parit yang menyebar ke Cakrawala. Itu adalah ahli bintang kehidupan. Hati Long Chen bergetar, pedangki itu baru saja merindukannya. Jika dia diserang, dia pasti telah terbunuh. Melihat kekejauhan, dia melihat seorang ahli bintang kehidupan melarikan diri dari medan perang mereka dan datang ke arahnya. Pakar Korab Lifestar bisa mengatakan bahwa menang hari ini adalah mustahil. Guiyan telah dikalahkan, dan Long Chen bahkan mencoba menangkapnya hidup-hidup. Saat ini, satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah dengan membunuh Long Chen. Jika mereka bisa membunuhnya, misi mereka kali ini tidak akan dihitung sebagai kegagalan total. Jadi para ahli bintang kehidupan rusak diam-diam berkolusi untuk membiarkan salah satu dari mereka pergi sementara yang lain berusaha keras untuk memblokir bos Bao dan yang lainnya. Namun, peluangnya untuk menyerang sangat pendek. Kamu hal yang tidak tahu malu, siapa yang takut pada siapa? Long Chen tiba-tiba mengeluarkan bel kecil. Dengan jentikan jarinya, itu melesat ke ahli bintang kehidupan itu. Pakar Lifestar pertama kali tercengang. Kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa bel itu adalah barang leluhur. Meledak. Sayangnya, dia terlambat bereaksi. Ketika benda leluhur mendekatinya, tubuhnya tiba-tiba tumbuh menjadi 3.000 meter, dan meledak. Pakar Lifestar baru berada 1 mil jauhnya ketika meledak. Itu masih tepat di inti ledakan. Dia segera menghilang tanpa jejak, bahkan dengan yuan spiritnya dimusnahkan. Benda tua yang tak tahu malu, aku punya 10.000 item ancestral di sini. Jika kamu punya nyali, yang lainnya bisa datang mencobanya. Raung Long Chen. Sebenarnya, dia sangat sedih. Kali ini, dia berhasil mendapatkan 8 item ancestral dari Devil Spirit Mountain. Tapi sekarang, dia telah meledakan 2 di antaranya. Karena dia terlalu banyak bermain-main di Gunung Roh Iblis, dia yakin makhluk-makhluk itu telah menghafal auranya. Jika dia masuk lagi, dia hanya akan mendekati kematian. Jadi ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk menjadi kaya. Mengatakan bahwa kehilangan 2 dari hartanya yang berharga tidak menyakitkan adalah omong kosong. Awalnya, dia telah membawa 8 item ancestral, yang dapat dengan sempurna dibagi antara Mengki, Tang Wan Er, Yue Zifeng, Guoran, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Wilde. Tapi sekarang angkanya sudah mati. Sekarang menjadi 6 terbelah antara 8, membuatnya mengatupkan giginya. Dengan raungan marah, dia sekali lagi menyerang Gu Yan. Seorang ahli bintang kehidupan telah jatuh, dan bukan kepada ahli bintang kehidupan lainnya, tetapi kepada seorang murid Yayasan Penempaan. Atau mungkin harus dikatakan bahwa dia telah mati untuk kekayaan Long Chen. Item ancestral adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh setiap ahli Lifestar. Jika seorang ahli bintang kehidupan memiliki benda seperti itu, biasanya itu adalah harta warisan keluarga atau kekuatan mereka, sesuatu yang dianggap sama berharganya dengan nyawa mereka. Hanya fakta bahwa Long Chen telah meledakan item leluhur saat melawan menara pil dan ahli ras kuno telah membuat orang lain merasa kesakitan. Siapa yang mengira dia benar-benar mampu membuat item ancestral meledak? Seorang murid Foundation Forging yang kecil dan tidak penting sebenarnya mampu menaklukkan item ancestral yang menakutkan dan memerintahkannya untuk meledak. Ini benar-benar menggulingkan pemahaman dunia kultivasi. Sekarang semua ahli rusak merasa kedinginan ketika mereka melihat Long Chen. Dia adalah monster. Ketika Long Chen mengalihkan perhatiannya ke Guiyan, dia melihat bahwa Guiyan sudah berlari. Arah yang dia tuju adalah tempat tengkorak dewa yang rusak berhadapan dengan cermin reinkarnasi. Ini adalah prestise dari jalan rusakmu. Setelah membual begitu banyak, Anda berbalik dan lari. Apakah memukul diri sendiri di wajah seperti ini menyenangkan? Teriak Long Chen saat dia mengejarnya. Dia tahu bahwa dia memiliki keuntungan mutlak sekarang. Luka Guiyan jauh lebih buruk darinya setelah ledakan jenderal hantu. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuhnya. Guiyan mengatupkan giginya, tapi dia tidak berani berhenti. Tubuhnya hampir roboh. Jika dia tidak memiliki energi daosurgawi untuk melindungi dirinya sendiri, dia sudah mati. Sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen juga dihabiskan, Long Chen masih bisa membunuhnya. Itu membuatnya merasakan amarah yang tak ada habisnya. Kekalahan ini membuatnya cemberut. Dia hanya sedikit ceroboh. Kalau tidak, dia pasti akan menang. Namun, pada akhirnya, dia kalah. Guiyan melaju secepat yang dia bisa, tapi Long Chen bahkan lebih cepat darinya. Guiyan tiba-tiba melemparkan manik merah darah ke Long Chen. Meledak. Manik itu meledak, berubah menjadi penghalang yang menjebak Long Chen. Long Chen merasa seperti sedang bergerak di dalam air. Ruang di sekitarnya menjadi lebih sulit untuk dimasuki. Dia juga mulai mendengar jeritan dan ratapan yang tak terhitung jumlahnya yang datang tepat di samping telinganya. Raging Flame Protection. Api ungu Long Chen menutupi tubuhnya, dan penghalang itu dibakar. Namun karena ini, jarak antara dia dan Guiyan meningkat. Long Chen hendak mengejar ketika seberkas cahaya keluar dari tubuh Guiyan dan terhubung ke tengkorak dewa yang rusak. Dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di samping kurcaci itu. Semuanya mundur. Ekspresi kurcaci itu sangat suram. Dia akhirnya memberikan perintah tak berdaya ini. Semua ahli korupsi senang dan bergegas. Selama mereka memasuki domen tengkorak dewa yang rusak, mereka dapat dipindahkan dari dalamnya. Maka mereka akan benar-benar aman. Jangan mengejar musuh yang terpojok. The Dragon Blood Legion mengejar dengan ganas ketika Long Chen memberi perintah agar mereka berhenti. Kerugian The Korab Pat sangat besar. Dari lebih dari 500 ahli transformasi jiwa, hanya 70 yang tersisa. Adapun 30 ribu murid Yayasan Tempa yang mereka bawa, kurang dari 5 ribu yang tersisa. Pakar bintang kehidupan juga terbang. Semuanya dikumpulkan oleh tengkorak dewa yang rusak. Litian Xuan hanya menonton dengan tenang. Dia tidak menghentikan mereka. Sisi Suantian Dao Sekte berkumpul di sekitar cermin reinkarnasi. Meskipun sepertinya pertempuran telah berakhir, situasi di medan perang bisa berubah dalam sekejap. Mereka tidak bisa sembarangan. Guiyan berdiri di sisi kurcaci itu, dengan dingin menatap Long Chen. Mengatupkan giginya, dia tiba-tiba menusup dahinya sendiri dengan jarinya, menyebabkan darahnya memercik. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kurcaci itu terkejut dengan tindakan Guiyan. Begitu banyak yang telah meninggal, jadi mengapa repot-repot dengan yang lainnya? Kutukan hantu jiwa dunia bawah, ritus darah melahap kehidupan. Petik 2. Senyum ganas muncul di wajah Guiyan. Aura hidupnya mulai melemah sampai-sampai sepertinya bisa hilang kapan saja. Sebuah rune hitam dan darah campuran muncul di tangannya, dan dengan gelombang, itu mulai menyebar. Riak hitam langsung menyebar, dan apakah itu murid korab Foundation Forging atau ahli transformasi jiwa, tubuh mereka semua menegang dan mereka jatuh ke tanah, tak bernyawa. Bahkan ahli bintang kehidupan pun gemetar. Mereka seketika menua, seolah-olah vitalitas mereka telah dilucuti. Meskipun mereka tidak mati, mereka sekarang dipenuhi dengan amarah. Long Chen, lari. Ekspresi Li Tian Suan tiba-tiba berubah. Membentuk segel tangan, dia melepaskan kekuatan cermin reinkarnasi sepenuhnya. Tapi cahaya kejam juga melintas di mata kurcaci itu, dan dia menghantam dada dengan telapak tangannya, batuk tiga suap besar darah yang mendarat di tengkorak dewa yang rusak. Itu menyala, menghalangi tindakan cermin reinkarnasi. Tiba-tiba, jaring besar terbentuk di udara, menyelimuti seluruh langit dan bumi. Tubuh Long Chen menjadi dingin karena jaring besar ini langsung menyusut di sekitarnya. Penghancuran naga ganda. Serangan aneh itu telah mengunci Long Chen, dan tidak ada tempat baginya untuk lari. Dia melancarkan serangan balik, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kedua naga itu menembus jaring seolah-olah jaring itu tidak ada. Sebelum dia bisa melakukan apapun, jaring hitam yang membungkus tubuhnya dan lenyap. Gambar jaring hitam muncul di dahinya. Hahaha, semoga hidup bahagia dengan kutukan hantu jiwa dunia bawah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Guiyan tertawa, tapi sebelum dia bisa mengatakannya lagi, dia pingsan. Kurcaci itu mengaktifkan tengkorak dewa yang rusak, dan ruang angkasa tiba-tiba bergetar. Jalan yang rusak lenyap dari pandangan mereka.